Kita mulai ya. Bunda Sofi sudah adakah? Belum, Bu. Belum. Belum. Ayah Bunda jangan lupa mengganti. Kelas desa nama Anak. Something went wrong. Please try again. Kita mulai ya. Alhamdulillah, Rupiah Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Nikmat iman, Islam, isan, serta nikmat sehat. Sehingga kita bisa hadir hari ini secara virtual dalam parenting umum. Selamat serta salam kita curahkan kepada suri taudana kita, kekasih kita, Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam. Beliau lah penolong kebenaran dengan kebenaran dan pembari petunjuk menuju jalan pahlawan yang lalu. Yang saya hormati dan banggakan Dewan Guru Komite dan Panitia. Yang saya hormati Ibu Sofi, selaku pemateri. Ayah Bunda yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Ayah Bunda sekalian, sayang Ibu Ayah, kemudian acaranya selama dua jam ke depan, insya Allah. Saya bacakan randaun acara dan peraturannya pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambung terdikati keempat acara ini. Kelima, sesi tanya jawab. Dan pengumuman terakhir penutup. Ayah Bunda dimohon untuk mengganti format nama kelas, spasi nama anak. Selama materi berlangsung, dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Ayah Bunda mari kita awali acara parenting umum ini dengan membaca basmala bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mamih Anya dan Saritilawah oleh Mamah Dika. Bagi ayah Bunda yang ingin ikut membaca, silakan dibuka Al-Quran Surah An-Nur ayat 58-59. Pada Mamih Anya dan Mamah Dika, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayah Bunda yang ingin ikut menyimak bisa dibuka Al-Quran Surah An-Nur ayat 58-59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya Laki-laki dan perempuan yang kamu miliki Dan orang-orang yang belum balik diwasa di antara kamu Meminta izin kepada kamu pada tiga kali kesempatan Yaitu sebelum sholat subuh ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari Dan setelah sholat isa Itulah tiga aurat waktu bagi kamu Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu itu Mereka keluar masuk melayani kamu Sebagian kamu atas sebagian yang lainnya Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu Dan Allah maha mengetahui maha bijaksana Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa Maka hendaklah mereka juga meminta izin Seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan Ayat-ayatnya kepadamu Allah maha mengetahui maha bijaksana Maha benar Allah dengan segala firmannya Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran Allah beri keberkahan pada acita hari ini Selanjutnya sambutan dari Ketua Komite SD Juara Bandung Yang akan disampaikan oleh Bunda Tita Lisna ini Pada Bunda Tita disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala kesyukuran kita hanya kepada Allah Rab semesta alam yang menciptakan diri kita Yang memberikan takdir terbaik bagi kita Segala sesuatu yang Allah jadikan Bagi kita dan keluarga itu adalah takdir terbaik Anak-anak kita, suami kita Bahkan Allah takdirkan kita Menyekolahkan anak SD Juara Dan semoga kita selalu mensyukuri Apapun itu bentuknya Dan sholawat serta salam Semoga Allah sampaikan kepada manusia Yang paling kita cintai Rasulullah Muhammad Belum lama ini juga kita sedang Memperingati maulid Nabi Dan Alhamdulillah di sekolah juga Anak-anak sudah difasilitasi oleh sekolah Dalam rangka memperingati Bukan hanya sekedar memperingati hari lahir Tapi juga bagaimana kita bisa meneladani Kita bisa mencontoh apa yang beliau Contohkan sebagai contoh terbaik Dan juga sebagai orang tua Kita juga mencontoh beliau Kita tahu betul beliau Hadir, lahir ke dunia Sebagai anak nyatim ya Tapi beliau tidak pernah kehilangan sosok Seorang ayah Dan akhirnya beliau menjadi seorang ayah Yang paling baik Ayah terbaik, contoh terbaik bagi kita semua Dan juga bagaimana perilaku beliau Kepada anak-anak kita Tentunya Menjadi salah satu-satunya contoh terbaik bagi kita Mudah-mudahan Kita senantiasa dalam kehidupan sehari-hari Baik dalam sisi ibadah Bagi dalam pergaulan Atau bagaimana dalam Apa ya Mengaplikasikan parenting dalam kehidupan sehari-hari Juga kita senantiasa mencontoh beliau Saya sapa dulu ya Kepada Oh ya, mohon maaf Mungkin di kesempatan hari ini Pak Putra, kepala sekolah kita Tidak bisa memberikan samputan Karena beliau sudah ada Agenda juga di hari ini Dari jam 8 sampai jam 11 Jadi mohon maaf Belum bisa menyapa langsung para ayah bunda Kemudian Kepada jajaran guru Para wali kelas Para guru bidang studi Dan semua staff sekolah Manajemen sekolah juga saya sampaikan Terima kasih Sudah berkenan untuk Bersamai kami Para orang tua Menghadiri parenting umum Yang secara rutin Kita laksanakan setiap bulannya Tidak lupa Saya sapa juga ayah bunda semua Yang di hari Sabtu ini Di penghujung ya Di penghujung bulan September ini Meluangkan waktu Untuk bisa mencari ilmu Untuk bisa Salah satu bentuk Pertanggung jawaban kita Sebagai orang tua Adalah senantiasa belajar Bagaimana Kita semua tahu bahwa Terkadang itu bukan kita Yang mengajari anak ya Tapi justru kita belajar Dari anak-anak kita Nah ini adalah salah satu Fasilitas yang disiapkan Oleh sekolah Bekerja sama dengan komite Jadi mari kita manfaatkan Sebaik-baiknya Setiap materi yang dihadirkan Insya Allah Kami upayakan Untuk bisa Sesuai dengan kebutuhan kita Mungkin bisa jadi Tidak kebutuhan hari ini Atau besok ya Tapi bisa jadi Beberapa waktu ke depan Itu menjadi satu kebutuhan Penting Karena Kita berupaya untuk Menyajikan Tema yang Kekinian Atau Sesuai dengan kebutuhan Yang sedang terjadi saat ini Bulan lalu Kita sudah menerima materi Mengenai Apa? Sex education ya Sex education kepada anak Tentang bagaimana caranya Kita menyampaikan Sex education itu Dengan cara yang tepat Dan materi hari ini Insya Allah juga masih Berkesinambungan Dengan materi yang Bulan lalu Yaitu bagaimana kita Menyiapkan Dan membersamai Anak di masa akil balik Mungkin untuk orang tua Untuk ayah bunda Yang masih di kelas Anaknya saat ini Di kelas 1 Kelas 2 Ini masih dalam tahap Menyiapkan gitu ya Tapi kalau untuk Anak-anak yang sudah Kelas 4, 5, 6 Mungkin Fenomena Yang dihadapi Ayah bunda Di rumah itu Sudah harus Harus Apa ya Dengan penuh Kesadaran gitu Dengan penuh kesadaran Bahwa oh ini Anak kita sedang masuk Sedang bersiap-siap Masuk ke dalam sana Kedalam masa akil balik Dan tentunya Kita sebagai orang tua Juga harus siap-siap Gak bisa kita Meminta anak Untuk siap-siap Tapi kita sendiri Tidak siap Entah itu bersiap Diri dalam Menjawab pertanyaan Anak Atau kita Bersiap diri Ketika Ada satu Tingkah laku Anak yang mulai Berbeda Atau kita Bersiap diri Ketika Mendengar sesuatu Informasi dari luar Apakah dari media sosial Atau dari sekolah Tentang sesuatu Yang berkaitan Dengan hal ini Maka kita tidak bisa skip Harus kemudian Kita dengan sadar diri Apakah ini terjadi Di anak ayah Oh saya harus ngapain Dan bersyukur Kalau misalnya hari ini Ayah bunda Dua-duanya hadir Jadi nanti sudah langsung Klik gitu Kalau kita ngobrol di rumah Tapi kalau misalnya Hari ini hadir salah satu Maka Apa yang kita dapatkan hari ini Nanti kita transfer Kepada pasangan kita Kepada ayahnya Ketika hanya ibunya hadir Atau misalnya dari bundanya Nanti ceritakan Kepada ayahnya Saat nanti di rumah Inilah yang harus kita lakukan Karena peran serta dari Orang tua Sangat besar sekali Pengaruhnya gitu ya Baik mungkin itu Yang ingin saya Sampaikan sebagai pengantar Barangkali bunda Sofi Sudah bergabung ya Sudah Sudah Alhamdulillah Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah senar sekali Bisa Ketemu lagi bunda Meskin ketemunya Masih virtual ya bunda Sudah-mudahan nanti Bisa Bertemu langsung ya Terakhir saya ketemu Langsung dengan bunda itu Waktu itu parentingnya Masih di masjid ya Tahun berapa itu ya bunda Tahun lalu Kalau saya 2022 ya bunda juga Pernah mengisi juga ya Tentang tantangan Apa Karakter Pendidikan karakter Tentang pendidikan karakter Dan kali ini Kami mengundang bunda lagi Untuk Sharing masalah akil balik Masya Allah Masih dagdik-dik nih Kalau saya nih ya Apakah mungkin Ini juga menjadi hal yang Apa ya Basic bahkan ya Basic yang harus diketahui oleh Kami sebagai orang tua Jadi mohon pencerahannya Yuk mari ayah bunda Kita kosongkan Kosongkan pikiran kita Supaya kita bisa menerima ilmu Sebanyak-banyaknya gitu ya Kita kosongkan dulu Nanti di akhir Selalu ada sesi bagaimana kita Menyampaikan apa Ya ingin kita tanyakan Mumpung bunda hari ini Bisa ya Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan keberkahan Dari ilmu kita hari ini Baik Mungkin itu saja Dari saya Dikembalikan lagi kepada Ibu ayah Oh ya Terima kasih ya Untuk petugas parenting hari ini Ada dari kelas 3C Luar biasa Alhamdulillah Semoga hari ini kita bisa Melaksudkan parenting Sampai selesai dengan lancar ya Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih bunda kita Bunda sekarang kita Menuju ke acara inti Saya ingat temanya hari ini Menyiapkan dan Membersamai anak Pada masa akhir balik Ayah bunda ada yang Sudah melalui Atau sedang Sedang ya Sedang mempersamai Atau seperti saya Masih dalam persiapan Nah Mari kita sama-sama Kosongkan gelas Pikiran ya Gelas ide Agar materi yang kita Serap Bisa diterima dengan baik Oleh kita Pemateri kita hari ini Adalah Ibu Sofiana Indra Suari Ayah bunda Seperti kata Sahabat Umar bin Hotob Rodialohuan Ikatlah ilmu Dengan menulis Nah di akhir acara Akan dipilih nih Ayah bunda Delapan peserta pertama Yang share resumenya Di room chat Boleh berupa foto Catatan tulisan tangannya Atau Ketik langsung di room chat Akan ada Kenang-kenang Ayah bunda Sebelum kita Menyimak materi Si Ibu Sofi Saya bacakan dulu Sivi Beryal Sofiana Indra Suafari MPSI Sikolo Istri dari Hilman Fauzi PhD Dan ibu dari Empat anak Azam, Alma, Ahda, dan Aida Alamat praktek psikologi Batu Raden Tekno Regency Nomor A3 Ciwasra, Bandung Children and Family Center Sekolah Binekas Komplek Buah Batu Regency Kapling G7 Nomor 6-7 Gedung TK Yang ketiga Pus Paga Kota Bandung Jalan Ibrahim Aji Tempat apotek Ashipa Tiga Jalan Venus Marga Hayu Metro Bandung Mulai bulan Agustus Kontak 0821-2341-0432 Instagram At Sofiana Deskore Indra Suari Dan At Rumah Maina Mani Pengalaman dan aktivitas profesi bidang anak dan keluarga Yaitu mengelola lembaga konsultan psikologi Firmtaus Alamani Psychological Center Unit Layanan Anak dan Keluarga Tahun 2013 sampai sekarang Kemudian Psikolog di pusat pembelajaran keluarga Kota Bandung Tahun 2019 sampai sekarang Konsultan psikolog Sekolah Islam dan Boarding School Tahun 2016 sampai sekarang Tenaga Ahli Psikolog di P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2010 sampai 2016 Dan terakhir Asosiet Psikolog Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kasus Perempuan dan Anak Wilayah Bandung 2016 sampai 2019 Ayah Bunda mari kita sambut Ibu Sofiana Indra Swati Bangga Ibu Sofie Silahkan Eh mohon izin dijadikan kok Ya Bu Untuk screen screen Sudah Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Waalaikumsalam Ayah Bunda Yang sudah Ada di rumah Masing-masing ya Dan juga beberapa mungkin sedang beraktifitas Ya Subhanallah Alhamdulillah Walailaha illallah Wa'amahu asbar Asyadu ala imha illallah Wa'asyadu anna Muhammad Rasulullah Alhamdulillah 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 Senang sekali hari ini Terima kasih Bu Aida Ibu Aida Ibu Ayah Dan juga seluruh panitia Yang sudah mempersiapkan acara ini Bahagia sekali hari ini Bisa mendapatkan kesempatan selaturahmi Dengan Ayah Bunda di SD Juara Pekan lalu Saya berselaturahmi Dengan Ayah Bunda di SMP Juara Jadi Bulan ini Bulan Juara Buat saya ya Insya Allah Jadi mudah-mudahan insya Allah Temanya nyambung Waktu pekan lalu Saya di SMP Membahas tentang Kolaborasi Dan sinergia Antara Pendidikan rumah Dan sekolah Untuk bisa membangun Kedewasaan Dan Hari ini Saya Saya mohon izin Menambahkan Kata depan ya Peran kita sebagai orang tua Dalam persiapan Anak-anak Akil Bali Tema ini betul tadi Kata Umayda Bahwa Bicara tentang Akil balik tuh Mungkin Buat ayah bunda Yang anak-anaknya Masih di Level 1 Level 2 Kayaknya jauh keneh deh Kayaknya mungkin Berasa seperti itu Sementara kalau Bunda-bunda yang sudah Di kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Itu udah mulai Deg-degan Sudah mulai Kerasa deg-degan Kalau Saya Banyak berdiskusi Dengan bunda-bunda Di ruang konsul Di ruang-ruang parenting Itu kayak orang Mau dapet undian Rasanya Kapan ya Gilirannya Dan siap Nggak siap Masa itu Akan ada Mungkin buat beberapa Ada yang sudah familiar Apalagi kalau Sudah punya kakak Yang lebih besar Jadi anak pertamanya Sudah besar Mungkin Sudah relatif familiar Dan mungkin Lebih santai Tapi barangkali Kalau ini adalah Putra atau putri Pertama kita Rasanya Banyak sekali Hal-hal yang Perlu kita ketahui Perlu kita persiapkan Karena memang Sebuah fenomena Yang hari ini terjadi Ini sebagai Spoiler dulu nih Sebelum kita nanti Ngobrol lebih Banyak lagi Sebuah PR yang hari ini Ternyata menjadi Problem kita Adalah Lima tahun terakhir Khususnya After pandemi Itu Anak-anak kita itu Baliknya cepat Bapak Ibu Jadi Secara sederhananya Balik itu Kita Bahasakan Sebagai Satu kondisi Dimana Anak-anak kita Mengalami kematangan Secara biologis Gitu ya Jadi Sederhananya nih Kita waktu dulu Zaman kita Kita mengenal Oh udah balik ya Gitu Itu biasanya Untuk menggambarkan Satu kondisi Dimana Anaknya udah gede Gitu ya Ditandai dengan apa Kalau perempuan Ditandai dengan Keluarnya hate Sudah menstruasi Kalau laki-laki Ditandai dengan Sudah Dilaluinya Mimpi basah Gitu ya Sebagai pertanda Bahwa Spermanya sudah matang Dan sudah siap Untuk bereproduksi Secara sederhananya Kalau Saya membahasakan Kepada Anak-anak Saya juga tidak Jarang juga Mengisi seminar Juga Di sisi anak-anak Jadi bukan di sisi Orang tuanya Tapi di sisi anak-anaknya Kalau saya ceritain Persiapan akil Balik di anak-anak Sederhananya Saya bilang Kalau nanti Kamu tuh balik Gitu ya Secara sederhananya Yang disebut dengan balik Adalah Tubuhmu Itu sudah sama Seperti tubuhnya Orang dewasa Jadi suatu saat nanti Kalau bahasa saya Ke anak-anak Suatu saat nanti Akan ada Satu momen Satu kejadian Yang kita sebut dengan Periode Balik Gitu ya Dimana nanti Itu tubuhmu Itu sudah berfungsi Tidak lagi Seperti anak-anak Tapi seperti orang dewasa Maka Kalau anak kita Perempuan Kita bisa bilang Kakak Kakak nanti Kalau sudah balik Kakak itu sudah Sama seperti mama Ya tanggung jawabnya Ya secara biologisnya Gitu ya Dan kalau Anak kita adalah Laki-laki Kita akan bilang bahwa Nanti Kakak Mas, mas, abang Itu juga nanti Sama seperti Abi Sama seperti Ayah Yang secara syariat Itu sudah Memikul tanggung jawab Sendiri Dan secara Biologisnya Itu sudah siap Bereproduksi Kalau saya ngobrolin ini Sama yang Anak-anak SMP Dan anak SMA Sederhananya Saya suka bilang bahwa Nanti kalau sudah balik Itu yang laki-laki Sudah bisa Sudah bisa menghamili Tanda kutip maksudnya Kematangan secara biologis Itu membuat Dia sudah siap Bereproduksi Dan yang perempuan Itu sudah bisa hamil Dan ini realitanya Bapak-Ibu Bahwa Kondisinya Tidak sedikit Mungkin tadi Kalau Bapak-Ibu Menyimak CV saya Saya hampir 12 tahun Banyak beraktifitasnya Memang di Kasus-kasus Perempuan dan anak Dan Yang kita lihat Di TV Yang kita mungkin Sering mampir Di reels Atau di video Gitu ya Bahwa Ada tuh Apa Kasus-kasus hamil Di luar nikah Itu memang beneran ada Gitu Saya menjadi saksi Saya mendampingi Persalinan Anak yang usianya Masih 14 tahun Misalnya Gitu Gak setolah-setolah nih Gitu Dicari kenapa Ternyata hamil Gitu Saya mendampingi juga Persalinan Anak-anak yang Dibawa umur Gitu ya Yang sepulang Masih disebut anak-anak Tapi sudah bisa hamil Kalau zaman kita dulu nih Satu zaman gak ya Ibu ayah Umi dan ibu-ibu yang lain Pernikahan dini Zaman ya Sekarang dibikin serisnya Gitu ya Zaman film Pernikahan dini Itu ada Gitu Kalau yang Anak-anak zaman sekarang Mungkin Trendnya Film Dua garis biru Yang anak SMA Yang anak SMA Hamil gitu ya Kalau yang trendnya sekarang Itu dipotret Bukan sembarang ide cerita Tapi dipotret dari Fenomena keseharian Jadi Bisa gak hamil? Bisa Karena saya sering Menjadikan ini Satu pengantar yang Menjadi sebuah Apa ya Patokan lah ke anak-anak Makanya kenapa sih Nanti kita cerita Kenapa perempuan harus Pandai jaga diri Kenapa laki-laki itu Kalau Apa namanya Kalau Dia suka sama seseorang Suka sama wanita Gitu ya Kamu harus bisa Memperkenalkan Rasanya sukamu Kenapa perempuan tuh Kalau lagi jatuh cinta Gak boleh bucin Gitu ya Anak-anak sekarang Bucinnya gampang Ibu-ibu Nanti kita ngobrol ya Banyak sekali Kasus-kasus Saya karena Fenomena ini Semakin marak Anak-anak kita tuh Baliknya cepat banget Bahkan Kalau saya Keliling juga Di banyak sekolah Anak-anak kita tuh Tercepat Yang saya pernah temui Itu ada yang Sudah hate Kelas 3 SD Semester 2 Kelas 3 Jadi kebayang Apa namanya Syariat masih dipelajari Tapi sudah jadi wajib Pakai kerudungnya Masih belajar Tapi pakai kerudungnya Udah wajib Anak kelas 3 SD Sampai yang lucunya tuh Ada salah seorang Klien saya Jangan kan Bisa membersihkan Bekas Hate-nya Gitu ya Di toilet Dia aja gak tau Gitu Kalau itu Ini gimana Gini Jadi dia masih suka Minta tolong Sama Mbaknya Sama Pengasuhnya Minta Minta tolong Ini bersihin dong Itu masih banyak Kalau ibu-ibu Saya menemukan juga Beberapa kasus Di sekolah-sekolah Anak-anak yang sudah balik Tapi belum cukup siap Gitu ya Jangan kaget Di WC-WC sekolah Banyak pembalut-pembalut Yang masih berisi darah Tapi gak mau Ngebersihin Karena dia jijik Dengan darahnya sendiri Jadi ada Fenomena itu tuh ada Fenomena itu ada Sehingga nanti Kita akan diskusi Kenapa ini tuh penting Karena ternyata Hal yang kita rasa Mungkin dulu tuh Jadi tabu Atau dulu tuh Kita balik Kapan sih Kayaknya Kapan bu Rata-rata bu Coba bu Kayaknya rata-rata SMP kelas 1 SMP kelas 2 Gitu ya Anak-anak kita tuh Sekarang sudah Mengalami itu Khususnya yang perempuan Harus lebih siap-siap Itu di usia SD Gitu Ya jadi Kenapa ini menjadi Satu tema yang Kita bahas Itu karena memang Fenomenanya maju Gitu ya Fenomenanya maju Anak-anak kita tuh Sudah balik Di usia yang Masih kecil Ya masih di usia SD Sehingga tema ini Menjadi tema yang penting Untuk kita pelajari bersama Ya Saya punya Satu kebiasaan Dalam proses Saya mengisi Parenting Saya tuh Tidak suka sendirian Jadi Bapak Ibu Apa namanya Boleh Gap ya Ada yang gak dipahami Boleh raise hand Gitu ya Nanti Disitu kita cair Gitu ya Bukan Satu arah Hanya dari saya saja Baik Silah kita coba Melihat ya Saya Lihat Bapak Ibu Disini Saya menyampaikan ya Buat Sejatinya Tugas Kita Sebagai Orang Ya Hanyalah Santar Dan Dan Persiap Untuk Menjawab Dan Menjadi Ting Tidak Tantinya Mari kita Sama-sama Merenungi kalimat ini Jadi Tugas kita Dalam proses Suatu Hanya Menjalankan Dan Dan siap Untuk bisa bertanggungjawab Dan menjalani hidupnya Dengan baik Banyak Jadi Prosesnya itu Bukan Bukan kita Akan Terus-terusan Bisa Dijagain Sama kita Cuma Mempersiapkan Dan Mengantar Tugas kita itu Sebenarnya Sependek itu Meskipun dalam Prosesnya itu Panjang Jadi Hanya Mempersiapkan Dan Hanya Mengantar Bukan Menjalani Kehidupannya Dan Dalam Hal ini Yang akan Kita lakukan Nanti Dalam Mempersiapkan Dan Pengantar Itu Projek Besar Kita ini Punya Batas Waktu Bapak Iju Jadi Hanya Mempersiapkan Hanya Ngantar Bukan Menjalani Kehidupannya Dan Yang akan Kita lakukan Dalam Proses Ngasuh Adalah Mempersiapkan Dia Untuk Bisa Hidup Dengan Baik Tanpa Kita Gitu Kemarin Pejuara Ada seorang Ibu Yang Meneteskan Air Mata Lalu Bercerita Sama Saya Beliau Bercerita T.O.P. Baru Faham Makna Dari Kalimat Itu Makna Dari Kalimat Mempersiapkan Dan Mengantar Anak-anak Kita Untuk Bisa Hidup Tanpa Kita Jadi Di Salah Satu Cerita Dari Ibu Tersebut Anaknya Ini Ya Reski Dari Allah Ternyata Beliau Dipanggil Haji Di Kondisi Anak-anaknya Belum Belum Siap Untuk Ditinggal Sebenarnya Dalam Kondisi Belum Sepenuh Siap Dan Harus Mempersiapkan Anak-anaknya Dengan Rantang Waktu Yang Terbatas Untuk Bisa Ditinggal Dua Orang Tuanya Pergi Berhaji Masya Allah Dan Disitu Menciptakan Dengan Haru Sekali Bahwa T.O.P. Mengajarkan Anak-anak Sesederhana Anak-anak Untuk Mengunci Pintu Memastikan Pintunya Aman Sesederhana Anak Mengajarkan Anak-anak Memasak Nasi Bagaimana Masak Nasi Yang Enak Yang Pas Mengetahui Ini Dokumen Dokumen Bunda Kalau Suatu Saat Nanti Bunda Dan Ayah Ada Di Mekah Dan Bunda Tidak Pulang Lagi Kesini Apa Yang Harus Kamu Lakukan Waris Apa Pendataan Tentang Dokumen Pendataan Tentang Waris Dan Sebagainya Itu Beliau Bercerita Sama Saya Dengan Sangat Terharu Saya Harus Kali Mendengarnya Simulasinya Sesederhana Itu Bahwa Kita Jangan Jauh-jauh Mungkin Pergi Haji Kalau Kita Pergi Mau Pergi Anak-anak Di rumah Ibu Mau Pergi Mungkin Pergi Sebentar Ke Luar Kota Atau Pergi Sebentar Tapi Agak Lama Di Bandung Kita Sama Anak-anak Bisa Nggak Kalau Dia Ada Kakaknya Bisa Nggak Kakaknya Ditutipin Adiknya Bayangkan Nanti Dia Akan Ngejalani Kehidupannya Entah Apakah Maut Yang Memisahkan Kita Nggak Tahu Sampai Kapan Allah Kasih Kita Waktu Dengan Anak-anak Kita Tapi Sejatinya Tugas Kita Sependek Itu Saya Belum Lama Ada Sahabat Saya Dalam Rentang Waktu 7 bulan Dia Meninggalkan Anaknya Jadi Yang Pertama Yang Meninggalnya Ibunya Kemudian 7 bulan Setelah Ibunya Yang Meninggalnya Ayahnya Waktu Yang Meninggalnya Ibunya Saya Nganterin Karena Sahabat Putra Putri Saya Nganterin Yang Pertama Baru SMP Yang Kedua Baru SD Diantarkan Masih Ada Ayahnya Di sebelahnya Pada Saat Memakamkan Ayahnya Saya Nganter Juga Ke Makamnya Tapi Dia Cuma Tinggal Berdiri Bersama Dua Adik Jadi Tiga Bersaudara Ini Melihat Kedua Makam Orang Dan Nggak Ada Yang Bisa Memprediksi Nggak Ada Yang Bisa Memberikan Kepada Kita Waktu Yang Pasti Tapi Sesederhana Prosesnya Sependek Mempersiapkan Dan Mengantarnya Bukan Menjalani Kehidupannya Dan Bapak Ibu Kenapa Saya Senang Sekali Siti Juara Memfasilitasi Parenting Parenting Seperti Ini Setiap Bulan Yang Bisa Akses Karena Online Jadi Bisa Sambil Berkendara Bisa Sambil Masak Mungkin Ada Ibu Yang Sambil Di Dapur Sambil Ngerendam Cucian Bagusnya Kita Terus Belajar Karena Projek Besar Siap Itu Punya Batas Waktu Dan Perlu Dilakukannya Dengan Sepenuh Hati Bukan Pekerjaan Yang Bisa Dilakukan Sepintas Lalu Jadi Ibu Pernah Merasakan Kita Ninggalin Rumah Ninggalin Anak Anak Kita Tapi Kita Ninggalin Terusuh Gue pernah Mengalami Begitu Pokoknya Gitu Kira-kira Bagaimana Respon Yang Ditinggalin Mungkin Mereka Bingung Mungkin Mereka Nggak Tahu Mungkin Ada Yang Efeknya Jadi Nggak Bagus Misalnya Akhirnya Mungkin Dapurnya Jadi Perantakan Atau Mungkin Misalnya Lupa Pintu Nggak Kekunci Kemudian Terjadi Bahaya Dan Terusnya Jadi Bayangin Kalau Kita Pergi Sebentar Aja Mesti Tarapi Apalagi Dalam hal ini Bapak Ibu Saya Dan Kami Para Psikolog Percaya Rumah Itu Selalu Bisa Menjadi Awal Mula Tersiktanya Banyak Kebaikan Jadi Di antara Hal-hal Yang kita Rasa Tepi Asa Banyak Belum Terusnya Tepi Kayaknya Tepi Banyak Banyak Yang dipengenin Sama Anak-anak Kita Ini Belum Itu Belum Ada Nggak Yang Pernah Ngerasa Tepi Kayaknya Di kepala Kita Biasanya Ibu-ibu Lebih Banyak Berpikir Tentang Hal-hal Besar Tentang Anak-anak Pokoknya Nanti Dia akan Jadi Hafiz Anak Yang Pintar Nanti Dia akan Begini Akan Begitu Dan Masya Allah Saya percaya Rumah Itu Selalu Bisa Jadi Awal Mulanya Jadi Kenapa Area-area Tentang Pengasuhan Anak-anak Kita Itu Kita Banyak Ngobrolnya Sama Orang Tuanya Karena Bapak Ibu Itu Orang Nomor Satunya Anak-anak Kita Dan Proses Untuk Anak-anak Kita Belajar Hal Baik Itu Peluangnya Sangat Besar Sekali Terjadinya Di rumah Jadi Satu Prinsip Yang Saya Percayai Rumah Selalu Bisa Menjadi Awal Mula Terciptanya Banyak Kebaikan Dan Berbagai Lompatan Besar Yang lainnya Jadi Kalau Saya Keliling Di Sekolah Sekolah Di SD Di SMP Hal-hal Baik Yang Ditanem Sama Bapak Ibu Di rumah Itu Kelihatan Di anak-anak Kita Saya Pernah Punya Seorang Anak Seorang Siswa Yang Santun Sekali Kalau Ketemu Orang Yang Lebih Tua Dia Selalu Nganggu Bahkan Kalau Menunjuk Ke Orang Dia Pakainya Telunjuk Dia Pakai Tangan Dia Santun Sekali Dan Ternyata Ketika Saya Bertemu Dengan Ibunya Seperti Itulah Ibunya Seperti Itulah Ibunya Sehari-hari Bicara Sama Orang Lain Seperti Itulah Ngada Ibunya Memperlakukan Tetangganya Seperti Itulah Interaksi Ibunya Jadi Saya Percaya Kalau Keliling Ke Sekolah Saya Sambil Membayangkan Oh ini Sebagian Besarnya Pasti Dia Pelajari Dari Rumah Hal-hal Baik Jadi Harus Jadi Orang Tua Yang Optimis Bapak Ibu Minimalnya Kalau Saya Sering Bilang Bapak Ibu Kalau Pulang Dari Parenting Terus Kepala Asap Pusing T Optimus Mulai Dari Mana Dulu Ini T Saya Biasa Suka Bilang Kalau Pusing Mulai Dari Mana Dulu Mulain Dari Sebuah Semangat Minimal Hal-hal Baik Yang Dilakukan Orang Tuanya Itu Ketular Anaknya Itu Aja Dulu Jadi Misalnya Ibunya Adalah Seorang Sosok Yang Senang Sekali Berbagi Maka Minimal Jiwa Sosial Ibunya Ketular Ke Anaknya Misalnya T.O.P. Suamiku Orangnya Kerja Keras Banget Orangnya Jujur Dan Kerja Keras Maka Minimal Di antara Dua Banyak Hal Yang Ingin Kita Ada Di anak Kita Maka Minimal Dua hal Itu Ada Di Laki Laki Kita Seperti Itu Ya Saya Sampaikan Saya Sampaikan Juga Kemarin Di SMP Juara Kita Lagi Capek Ngasuh Itu Capek Nggak Sibu Ngasuh Capek Nggak Capek Nggak Bu Capek Ngasuh Lumayan Capek 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 Betul Ngasuh Capek Saya Sebagai Psikolog Kera Nggak Bilang Kalau Ngasuh Itu Kecil Gitu Nggak Saya Ibu Saya Ibu Dari Empat Orang Anak Masih Punya Balita Yang Ketiga Dan Yang Keempat Punya Yang Sudah Teenager Yang Pertama Ngasuh Capek Nggak Capek Malah Kayaknya Nggak Ada Yang Pernah Ngasuh Capek Ini Dulu Kayaknya Waktu Kita Belum Nikah Kalau Lihat Teman-teman Posting Lagi Jalan-jalan Sama Keluarga Asa Asa Pengen Ya Allah Anugerahkan Kepada Kami Anak-anak Ya Allah Rasanya Pengen Saya baru Tahu Setelah Memilikinya Sendiri Yang Diposting Sama Orang-orang Sisi Sisi Yang Menyenangkan Sisi Sisi Yang Sifatnya Pencapaian Nggak Ada Yang Pernah Posting Kayaknya Bahwa Ternyata Anak Teriak-teriak Anak Tetantru Kalau Apalagi Kalau Masih Punya Balita Mau Apa Namanya Mau Maka Incelana Ajam Nih Kayak lagi Ngejar-ngejar Apa Ya Bu Ya Ngalami Begitu Jadi Ngasuh Ngasuh Setelah Kita Lagi Ngerasa Capek Ketika Ngasuh Sadarilah Bahwa Kita Lagi Ngasuh Generasi Bukan Seorang Anak Anak Yang Lagi Kita Asuh Akan Jadi Seorang Ibu Anak Yang Lagi Kita Asuh Itu Nanti Dia Akan Jadi Seorang Istri Akan Jadi Seorang Suami Jadi Seorang Ayah Jadi Ngasuh Itu Nggak Sekarang Nggak Hanya Bicara Tentang Hari Ini Gitu Karanya Ngasuh Dan Mempersiapan Akhil Balik Tips Nomor Satunya Adalah Ngasuh Bukan Sekedar Anak Yang Nurut Kalau Ngasuh Sekedar Anak Yang Nurut Ngasuh Gampang Gak Gampang Gak Gampang Yang penting Nurut Yang penting Nurut Gampang Gampang Kalau Ngasuh Sekedar Nurut Itu Gampang Misal Kakak Sholat Ya Gitu Misalnya Sholat Nggak Awas Kalau Ngasuh Nanti Ibu Kasih Tahu Bapak Nanti Kalau Ngasuh Kasih Tahu Sama Buhuru Kalau Ngasuh Mama Ambil Handphone Gampang Ya Ngasuh Itu Gampang Kalau Sekedar Nurut Maka Kalau Sekedar Nurut Kita Bisa Pakai Paksaan Kita Bisa Pakai Ancaman Kita Bisa Pakai Autoritas Kita Kalau Kamu Ngasuh Sama Mama Mendingan Kamu Pergi Misalnya Kalau Kamu Ngan Nurut Sama Mama Mama Ngasuh 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 Bukan Cuma Sekedar Mengendalikan Anak Ngasuh Lagi-lagi Bicara Tentang Mempersiapkan Mempersiapkan Itu Nggak Cuma Buat Sekarang Tapi Buat Nanti Karena Saya Kalau Lagi Solehah Ya Bu Ibu Ibu Tengah Selamanya Kalau Ngelihat Anak-anak Kita Nggak Tau Dari Yang Kita Cerewetin Ke Anak-anak Setiap Hari Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Ibu Ibu Susi Makan Cerewet Saya Suka Berdoa Dalam Hati Saya Suka Berdoa Ya Allah Semoga Engkau Berkenan Di antara Hal Yang Aku Sampaikan Terus Menerus Kepada Anak-anak Engkau Berkenan Menjadikan Itu Sebagai Sesuatu Yang Dia Yakini Karena Mungkin Nggak Anak Kita Omelin Terus Kita Kasih Tahu Terus Tapi Dia Nurut Sekarang Tapi Dia Nggak Yakin Mungkin Nggak Mungkin 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 Ada Kejadian Misalnya Bahkan Pada Kondisi Anak Di Boarding Pun Misalnya Kalau Dia Nggak Yakin Maka Kerudungnya Bisa Kapan Dia Lepas Kalau Dia Nggak Yakin Dia Mungkin Sholat Di Depan Ibu Tapi Kalau Di Depan Ibunya Nggak Ada Jadi Dia Nggak Sholat Kalau Dia Nggak Belajarnya Itu Bukan Buat Buk Buru Itu Untuk Dia Maka Satu Saat Dia Akan Bisa Kehilangan Semangat Belajarnya Jadi Masya Allah Ini Mantra Saya Sebut Mantra Satu Yakinan Yang Dalam Hati Saya Sering Sampaikan Bahwa Masyur Bukan Sekedar Paling Hal Untuk Sampaikan Murut Tapi Tentang Meninggalkan Oleh-olah Buat Generasi Nah Nanti Kita Lihat Apa Sudah Kita Tahu Apakah Kita Ingin Kita Panen Nanti Kita Akan Bahas Ini Bagaimana Sebenarnya Peran Rumah Bagaimana Peran Sekolah Dan Bagaimana Akhir Dalam Prosesnya Bapak Ibu Kalimat Ini Saya Ambil Dari Ustadz Adyano Ruswi Beliau Adalah Founder Dan Penggiat Komunitas Akhir Balik Kami Para Psikolog Muslim Para Pemerhati Parenting Dibimbing Oleh Beliau Menyampaikan Bahwa Tujuan Besar Tujuan Besar Dari Pendidikan Usia Dasar Pendidikan Esa Itu Adalah Mengantarkan Anak-anak Untuk Bisa Akhir Balik Jadi Kalau Kita Mau Ngecek Sebuah Sekolah Yang Bagus Adalah Kita Tanya Sudah Punya Preparasi Apa Untuk Nyampin Anak-anak Kita Untuk Akhir Balik Karena Sekedar Lulus Jadi Anak Kelas 6 SD Dan Bisa Masuk Ke SMP Favorit Itu Ternyata 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 Goals Kita Tuh Bukan Tentang Ya udah Pokoknya Yang penting Masa Sekolah Ada Ijazah Yang penting Ada Ijazah Nanti SMP Ternyata Bukan Itu Yang Menjadi Tujuan Pendidikan Dasar Artinya Di Usia Dari Rumah Dan Juga Dari Sekolah Untuk Bisa Nganterin Anak-anak Kita Akhir Balik Pasti Akhir Balik Itu Akhir Balik Itu Adalah Satu Kondisi Dimana Anak-anak Kita Memiliki Kedewasaan Kematangan Dan Kedewasaan Baik Secara Fisik Kalau Balik Dan Juga Akalnya Jadi Sederhananya Mungkin Kita Bisa Bilang Akhir Balik Itu Adalah Satu Kondisi Dimana Anak-anak Kita Tidak Hanya Dewasa Secara Dewasa Dan Matang Fisiknya Badannya Gede Kalau Ibu Lihat Sekarang Anak-anak Kita Badannya Lebih Besar Ada Yang Sudah Sebadan Sama Anaknya Sudah Tuker Pakai Kardigan Sudah Bisa Sama Pas Kaki Saya Sudah Sama Sama Sais Anak Saya Misalnya Sudah Bisa Tuker Pakai Kerudung Sais Secara Fisik Mereka Itu Fisik Tapi Bukan Hanya Balik Matang Secara Fisik Tapi Mereka Juga Matang Akalnya Makanya Disebutkan Dalam Satu Kesatuan Akil Balik Bukan Cuman Baliknya Doang Kalau Dulu Jaman Saya Waktu Saya Diasus Sama Ibu Saya Saya Selalu Bilang Gini Teteh Nanti Kalau Teteh Sudah Balik Teteh Sudah Hate Nanti Teteh Dosanya Udah Nggak Ditanggung Sama Mama Ada Nggak Yang Dulu Mungkin Diberikan Nasehatnya Gitu Juga Tandanya Nggak Ditanggung Nanti Sama Mama Tandanya Ditanggung Sendiri Karena Apa Kalau Mereka Sudah Balik Maka Itu Menjadi Satu Usia Pembatas Dimana Dia Menjadi Individu Yang Kalah Sudah Siap Bertanggung Jawab Dengan Dirinya Kepada Allah Dan Dengan Tanggung Jawab Tapi Itu Terjadi Instant Nggak Nggak Anak 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 Sudah Sudah Balik Belum Sudah Tapi Apakah Sudah Akil Balik Jawabannya Belum Karena Tugas Besar Kita Di Rumah Ya Nanti Saya Cerita Sebenarnya Usia Nasuh Di Usia SD Itu Usia Paling Sibuk Bukan Usia Paling Jong Meskipun Sekolahnya Udah Lama Ya Tapi Adalah Usia Paling Sibuk Kenapa Karena Kita Punya Projek Besar Ini Nah Nanti Prosesnya Itu Nggak Bisa Sendirian Jadi Nggak Bisa Kita Pendalkan Saja Sama Sekolah Nggak Bisa Juga Kita Lakukan Sendiri Di Rumah Kecuali Kalau Kita Lakukan Proses Penyelenggaran Homeschooling Jadi Tetap Kolaborasi Antara Sekolah Dengan Rumah Nah Apa Saja Kolaborasinya Saya Jelaskan Sedikit Bisa Dilihat Antara Sekolah Dengan Rumah Itu Sebenarnya Fungsi Yang Beda Ya Kalau Sekolah Anak Kita Mendapatkan Pengajaran Maka Sejatinya Proses Pendidikan Itu Adanya Di Rumah Jadi Misalnya Misalnya Belajaran Mengajarkan Kepada Anak Anak Kita Tentang Hadis Tidak Boleh Marah Jangan Marah Bagimu Surga Maka Itu Diajarkan Diajarkan Dihafalkan Diceritakan Mungkin Sanatnya Dan Seterusnya Nah Prosesnya Setelah Diajar Kemudian Kita Tiba-tiba Kemudian Hadis Tersebut Nanti Akan Membuat Anak Anak Kita Menjadi Anak Anak Kita Yang Sabar Mungkin Otomatis Nggak Terjadinya Otomatis Nggak Ternyata Anak Anak Kita Tahu Hadis Tentang Jangan Marah Di rumah Masih Marah Marah Sama Ibunya Kalau Misalnya Hari Ini Cara Knowledge Dan Pengetahuan Anak Anak Kita Sudah Dikasih Banyak Banyak Kebayang Nggak Sampai Umur 12 Tahun Satu Hari Ada Sekenyak Jam Pelajaran Banyak Pengetahuan Yang Dia Dapat Yang Mas Dalam Otak Dan Kalau Ini Hanya Sebatas Jangan Kaget Kenapa Anak Anak Kita Banyak Dikasih Tahu Tapi Banyak Belajar Apa Di Sekolah Anak 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 Menjawab Nggak Tahu Ya Gitu Aja Mereka Sudah Sebelah Mana Nggak Ada Nggak Nggak Nyampe Kalau ada yang Sudah Nonton Film Inside Out Film Ada di Disney Judulnya Inside Out Itu Bercerita Dengan Sangat Baik Tentang Bagaimana Psikologi Belajar Dari Anak Anak Kita Secara Sederhananya Kapasitas Anak Anak Kita Buat Terima Materi Kalau Diibaratin Bilik Atau Kamar Dalam Istilah Psikologi Itu Ada Memori Itu Hanya Seperti Lima Plus Minus Tujuh Jadi Kalaupun Paling Banyak Itu Tujuh Kamar Kalau Disederhanakan Ada Tujuh Kalau Standarnya Mungkin Ada Sekitar Lima Kamar Kapasitas Memorinya Anak Anak Kita Setiap Sekali Ada Satu Informasi Baru Kalau Di Film Inside Out Diceritakan Seperti Bola Seperti Bulatan Seperti Ibaratkan Kamar Kamar Kosong Masuk Pelajaran Bahasa Indonesia Sekoper Berikutnya Pelajaran Matematika Sekoper Berikutnya Dalam Satu Hari Mungkin Sudah Ada Empat Sampai Lima Koper Belum Nanti Pulang Sekolah Ada Pelajaran Sekoper Lagi Sekoper Lagi Kemayang Enggak Bu Betapa Penuhnya Kamar Anak 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 Kita Penuh Belum Lagi Sampai Di Rumah Ibunya Belum Lagi Nanti Kalau Ibunya Marah Marah Misalnya Di Rumah T Itu Bukan Cuman Koper Penuh Dengan Asap Kamarnya Penuh Dengan Asap Itu Terjadi Selama Di SD Sudah 12 Tahun Berarti Kurang Lebih Anak Anak Kita Belajar Dapat Satu Informasi Si kamar Itu Mungkin Penuh Enggak Mungkin Makanya Jangan Kaget Kalau Bu Guru Nanya Anak Anak Kita Akan Mengulang Pelajaran Pekan Lalu Masih Ingat Enggak Pekan Lalu Kita Belajar Apa Anak Anak Jawab Apa Biasanya Enggak Tahu Bu Sama Kayak Tadi Ketika Ditanya Ibu Ini Nyambung Sama Materi Sebelumnya Sebelumnya Kita Bahas Tentang Apa Ya Mungkin Kamar Kita Udah Penuh Apa Ya Kepala Kita Udah Ada Tentang Belanja Bulanan Udah Ada Tentang Masalah Rumah Masalah Anak Anak Mungkin Udah Harus Digari-gari Lagi Si Memori Kita Yang Terbatas Itu Dia Akan Tersimpan Dengan Beberapa Cara Ada Dua Cara Yang Bisa Kita Itiarkan Satu Adalah Diberi Makna Jadi Segala Sesuatu Yang Dia Dapatkan Tapi Itu Tersimpan Bukan Lagi Koper Yang Akan Ngahirin Tempat Bukan Tapi Tersimpan Dalam Memori Jangka Panjang Kalau Ibu Nonton Inside Out Si Bola-bolanya Nanti Tersimpan Jadi Memori Inti Jadi Memori Utamanya Dia Maka Dia Akan Misalnya Gini Ibu Ibu Guru Mengajarkan Tentang Hadis Jangan Marah Lalu Kemudian Dia Melihat Betapa Ayah Bundanya Di rumah Sabar Sekali Marah Dan Mereka Bersama-sama Untuk Bertekad Untuk Bagaimana Kemudian Ingin Bisa Menang Mengendalikan Diri Dari Menghindari Sifat Memarah Dan Anak Ini Merasakan Juga Betapa Indahnya Di rumah Atau Dalam Satu Situasi Dimana Ibu Dan Ayahnya Menularkan Sisi Itu Kepada Dia Kira-kira Bakal Nempel Tentang Marah Lebih Cepet Nempel Nempel Karena Dia Lihat Agak-agak Ada Distorsi Katanya Jangan Marah Bagimu Surga Di rumah Tanya Yang Muncul Kemarahan Demi Kemarahan Apakah Aku Tidak Bertemu Dengan Ibuku Di Surga Mungkin Akan Ada Banyak Distorsi Ketika Kita Marah Sama Anak Kakak Bisa Sabar Sabar Kita Bilang Sabar Tapi Nada Kitanya Tinggi Maka Di Kepala Anak Kita Mungkin Dia Bingung Juga Karena Bapak Ibu Bisa Dilihat Sekolah Itu Sepat Belajar Ilmu Sekolah Itu Asisten Asli Sekolah Itu Ini kan Kecakapan Guru-guru Kita Di Sekolah Diberikan Sedemikian Rupa Wawasannya Dipersiapan Untuk Bisa Ajar Anak Kita Dengan Baik Yang Dilakukan Sama Sekolah Bersifat Transformasi Hanya Sifatnya Menyampaikan Aja Dari Satu Hal Ke Hal Yang Lain Tapi Mari Kita Lihat Fungsinya Rumah Rumah Itu Adalah Hal Hal Yang Sifatnya Menjadi Hal Hal Yang Utama Dia Adalah Penanggung Jawab Di Dalam Pendidikan Karakter Dan Yang Paling Penting Di Rumah Itu Fungsinya Penularan Lebih Cepat Mana Transformasi Atau Penularan Penularan Betul Makanya Jangan Jangan Kaget Kalau Satu Rumah Itu Kalau Dalam Satu Rumah Itu Ada Yang Sakit Maka Nggak Lama Pasti Yang Lain Ketularan Ada Flu Ya Sekarang Lagi Musim Ispa Bapil Yang Satu Sakit Biasanya Nge-rembet Ke Yang Lain Cepat Nolarnya Di Rumah Karena Tadi Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sayang Baru Kalau Ada Hal Hal Baik Yang Kita Lakukan Sebagai Orang Tua Tapi Nular Anak 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 Ya Boleh Ditanya Jawab Bapak Ibu Hari ini Kita Masuk Di Usia Anak Anak Di Usia SD Secara Sederhananya Masuk Dalam Fase Yang Disebut Fase Tamis Dalam Islam Kita Udah Masuk Fase Kedua Kalau Masuk Usia SD Fase Pertama Adalah Tujuh Tahun Pertama Di Di mana Anak Anak Kita Jadi Raja Tapi Dia Bukan Tuhan Tujuh Tahun Kedua Anak Anak Kita Jadi Tawanan Dalam Proses Kita Jadi Tawanan Ini Anak Anak Kita Itu Prosesnya Dia Itu Relasinya Dengan Kita Seperti Budak Dengan Tawanannya Jadi Dalam Prosesnya Nanti Kita Cerita Akan Ada Disiplin Periode Anak Tidak Lagi Diperlakukan Sebagaimana Layaknya Raja Dan Di Proses Ini Dinamikanya Banyak Banget Pengalaman Saya Nasuh Anak Anak Keempat Anak Nasuh Anak Anak Juga Di Ruang Konsul Kalau Waktu Dulunya Sebelum Masuk Usia FD Bapak Ibunya Belum Dapat Hatinya Anak Bisa Dipastikan Di Usia Ini Bawaannya Gunterng Wai Sama Anak T Siapa Yang Begitu Siapa Yang Disini Mengalami Nandanya T OP Ada Disini Yang Gunterng Apa Ya Bahasa German Dari Gunterng Jadi Anak Itu Bawaannya Ribut Terus Jadi Bawaannya Ribut Bawaannya Anak Dikasih Tahu Susah Kalau Kata Ibu Di ruang Parenting Yang Lain Suka Bilang T OP Nah Anak Saya T Kekulah Kekulah Jadi Banyak Gak Maunya Banyak Susah Untuk Dia Dikasih Tahunya Gitu Ya Kalau Relasi Cintanya Belum Dapat Di Tujuh Pertama Maka Jangan Kaget Di Usia Ini Dia Gak Mau Jadi Tawanan Kita Maka Ketika Disuruh Dia Akan Bilang Kenapa Aku Kayak Gitu Kenapa Adik Enggak Gitu Kenapa Salat Lagi Gitu Mau Salat Tapi Handphone Tapi Disuruh Salat Susah Mungkin Ada Fenomena Seperti Itu Ada Yang Alamin Juga Bapak Ibu Kita Lihat Bapak Ibu Ini Tadi Saya Cerita Kenapa Fase Usia SD Adalah Fase Yang Paling Sibuk Karena Kalau Lihat Dari Paradigma Usia Kita Terbagi Jadi Tiga Simpelnya Jadi Tiga Area Satu Tujuh Tahun Pertama Dua Tujuh Tahun Kedua Yang Saya Bagi Karena Di SD Sampai 12 Tahun Baru Nanti Usia SMP Dan Seterusnya Itu 12 Sampai 18 Nah Sederhananya Ngasuh Itu Paling Lama Sebenarnya 15 Tahun Sampai SMP Kalau Lihat Dari Ininya Tapi Ini Jarang Terjadi Dengan Mulus Maka Saya Extend Sampai Di 18 Jadi Sampai Lulus SMA Dan Kita Ada Di Fase Kedua Ada Di Tangga Kedua Jadi Bapak Ibu Di Usia Ini Sudah Naik Level Relasi Dengan Anak 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 Kita Sudah Bukan Lagi Raja Tapi Dia Masuk Kepada Kita Pada Periode Disiplin Dan Nanti Di Usia 14 Anak Anak Kita Sudah Jadi Sahabat Nanti Saya Cerita Kenapa Sudah Jadi Sudah Jadi Hal Yang Paling Sibuk Saya Ceritain Supaya Tergambar Nah Ini Dia Jadi Prosesnya Itu Sebenarnya Perjalanan Kita Anak Anak Kita Paling Lama Itu Berlangsung Dengan Masa Tentu 15 Tahun Kenapa Angkanya 15 Ini Banyak Sekali Apa Namanya Konsepnya Latar Belakangnya Secara Teoretis Dan Itu Bisa Dijelaskan Sekali Secara Dalam Islam Kenapa Angkanya 15 Bisa Dijelaskan Juga Secara Psikologis Kalau Hadis Yang Populer Yang Sering Dijadikan Patokan Adalah Pada Saat Pada Saat Itu Pernah Ada Seorang Sahabat Yang Ingin Berperang Tapi Waktu Itu Usianya Masih 14 Tahun Lebih Jadi 15 Tahun Kurang Beberapa Hari Saya Lupa Detailnya Kemudian Dia Datang Kepat Allah Lalu Rasulullah Bilang Tidak Diizinkan Itu Untuk Berperang Dan Dikisahkan Ketika Dia sudah Kenap Berusia 15 Tahun Dan Dia ikut Berperang Rasulullah Mempersilahkannya Dan Hadis Itu Menjadi Satu Patokan Yang Membedakan Usia Anak Sama Usia Dewasa Sama Halnya Dengan Kalau Sudah Di Atas 15 Tahun Tapi Anak Kita Belum Balik Maka Sudah Sudah Dewasa Sebenarnya Jadi Angkanya 15 Tahun Dan Dari Angka Yang 15 Tahun Sebenarnya Anak-anak Kita Lebih Cepat Lagi Jadi Bukan 15 Anak-anak Kita Kalau Baliknya Di Kelas 4 Kelas 5 SD Maka Sebenarnya 9 Atau 10 Tahun Ibu Harus Siap Siap Untuk Bisa Siap Sebenarnya Hanya Sampai 15 Ini Di Extend Sampai 18 Tahun Selama 15 Tahun Ini Prosesnya Tidak Prosesnya Tidak Instant Sama Kayak Kita Menanam Pohon Jadi Enggak Langsung Bisa Kelihatan Hasilnya Gitu Ya Di Sini Sampai Ujah SD Pas Menanam Yang kedua Nanti Baru Bisa Dipanen 14 Tahun Kalau Ibu Disini Ngalamin Ngasuh Anak Teopi Niasa Sampai Kapan Sih Gini Ante Teopi Kapan Si Anak Kute Bisa Kapan Si Anak Kute Bisa Bisa Bertanggung Jawab Nah Prosesnya Emang Masih Terus Dibim Sampai 4 Nanti Kalau Prosesnya Lancar Baru Bisa Dipanen Tanda Kut Lihat Hasilnya Setelah Usinya 14 Tahun Kita Cerita Ada Tahap Kita Coba Balik Dulu Tentang Apa Itu Dewasa Kalau Kita Bicara Tentang Akil Bali Ini Salah Satu Goals Yang Saya Bimbing Di Salah Satu Sekolah Yang Saya Bimbing Saya Akhirnya Bikin Kayak Gini Saya Bikin Goals Supaya Apa sih Bedanya Anak Kelas Satu Anak Kelas Tiga Anak Kelas Lima Itu Bedanya Apa Ini Adalah Satu Goals Yang Saya Coba Buat Untuk Sebuah Sekolah Yang Saya Bimbing Secara Sederhananya Kenapa Pemerintah Di Kurikulum Merdeka Membagi Jadi Tiga Kategori Ada Fase A Ada Fase B Ada Fase C Fase A Kelas 1 2 Fase B Kelas 3 4 Fase C Kelas 5 6 Sederhananya Kalau Saya Boleh Anak Kita Yang Ada Masuk Nanti Lulus Dari Sekolah Dasar Itu Fase C Endingnya Harapannya Apa sih Goalsnya Ibu Yang punya Anak Yang Level 5 Dan 6 Coba Cek Sudah Apa Belum Satu Apakah Dia Sudah Memiliki Keimanan Yang Kokoh Sehingga Dia Tetap Teguh Tetap Yakin Kepada Allah Dimanapun Dia Berada Sudah Belum Sudah Anak Kita Mampu Beribadah Dengan Baik Dan Benar Ibu Yang Kelas 5 Dan 6 Sebagai Dasar Untuk Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban Syariat Maksudnya Anak Kita Yang Di Kelas 5 Dan 6 Solat Sudah Benar Belum Solat Sudah Benar Belum Sudah Bisa Dengan Kesadaran Sendiri Belum Atau Solatnya Rusuh Kene Solatnya Asal cepat Asal ditembongkan Kalau ibunya Ini Bu Sudah Solat Tapi Bacaannya Buru Buru Budunya Ngasal Mungkin Sekedar Basah Tangannya Tapi Tidak Menyentuh Area Area Wajib Yang Memang Harus Dibersihkan Coba Dicek Apakah Sudah Bisa Beribadah Dengan Baik Dan Benar Sudah Mampu Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Sebagai Dasar Untuk Dia Berinteraksi Dengan Kitab Susinya Apakah Dia Sudah Bisa Yang Berikutnya Sudah Mampukah Dia Mengenal Dan Mengelola Dirinya Masih Berurusan Ibu-ibu Yang Di level 5 dan 6 Dengan Pakaian Yang Berantakan Dimana Aja Mandi Harus Diingetin Makan Harus Diingetin Perlengkapan Sekolah Yang Sering Ketinggalan Mungkin Dia Yang Kamarnya Berantakan Tidak Bisa Merawat Diri Apakah Masih Begitu Apakah Sudah Bisa Mengelola Dirinya Yang Berikutnya Mampu Hidup Bergampingan Dengan Orang Lain Dan Dapat Berkolaborasi Dalam Kebaikan Bisa Nggak Dia Beradaptasi Dengan Banyak Orang Bisa Nggak Dia Berteman Tanpa Pilih Bisa Nggak Dia Kalau Ada Konflik Sama Orang Dia Belajar Untuk Menyelesaikan Sendiri Bukan Ngaduk Ke Ibu Ibu Kalau Ada Masalah Kabur Kalau Ada Masalah Nyalahin Orang Begitukah Kalau Ia Mungkin Belum Memiliki Semangat Untuk Berinovasi Saya Nggak Sebut Targetnya Harus Pinter Tapi Harus Senang Belajar Tertarik Nggak Dia Sama Hal Baru Kalau Ada Orang Ngasih Tahu Orang Ngasih Nasihat Ada Hal Baru Semangat Nggak Antusias Nggak Atau Dia Sudah Hilang Binar Nya Kakak Lihat Ini Ada Buku Atau Ilmu Pengertauan Atau Dia Yang Anak Anak Sekarang Sudah Begitu Soalnya Karena Sudah Dengan Handphone Biasanya Ilmu Jadi Nggak Terlalu Menarik Lagi Buat Dia Jangan Sampai Itu Terjadi Apakah Dia Sudah Memiliki Kemanjuran Dalam Mengambil Keputusan Nanti Adalah Goals Yang Saya Coba Operasionalkan Dari Akil Balik Nanti Di Usia SD Ini Terjadinya Ujuk Ujuk Nggak Karena Buat Begini Susah Nggak Susah Saya Menjadi Saksi Anak-anak Kalau di Ruang Konsul Kan Banyak Sekarang Trennya Anak-anak Kelas 3 Kelas 4 S Dikirim Buku Psikolog Dengan Keluhan Macem-macem Bu Sofi Anakku Kayaknya Punya Masalah Emosional Bu Sofi Kayaknya Anakku Susah Dikasih Tahu Banyak Yang Orang-tua Ngerasa Udah Kewalahan Masuk Anak-anak Dan Tata Dikirim Ke Saya Di Usia Lalu Saya Suka Tanya Sama Mereka Kak Atau A Mas T Saya Suka Panggil Bagaimana Kedua Orang-tuanya Memanggil Dia Saya Suka Bila Kak Susah Gak Jadi Orang Gede Jadi Anak Gede Susah Gak Dan Sebagian Besar Dari Mereka Menjawab Jadi Anak Gede Susah Susah Jadi Anak Gede Lebih Anak Mana Dulu Waktu Jadi Anak SD Sama Anak Daripada Jadi Tawanan Banyak Diantara Mereka Yang Masih Iri Dengan Anak Yang Kelas 1 Kelas 2 Di Fase A Mereka Banyak Yang Masih Iri Kenapa Harus Bangun Tiap Hari Kenapa Subuh Tingin Harus Sholat Kenapa Aku Harus Belajar Terus Kenapa Sampai Rumah Aku Harus Nyiap Bekas Bekalku Sendiri Ada Proses Peralihan Begitu Proses Ini Tidak Harus Dituntun Sama Ibu Dan Bapak Insya Allah Banyak PR Kita Lihat Lagi Sampai Sini Sudah Kebayang Dulu Belum Bu Supaya Saya Tidak Terlalu Banyak Ngasih Mas Seri Tapi Nanti Di Kepalanya Pusing Kebayang Beri Saya Feedback Sudah Terbayang Sederhananya Kita Punya Tugas Besar Di Rumah Iri Buat Nyiapin Dan Nganterin Anak Anak Kita Untuk Sampai Kepada Kondisi Dimana Dia Akil Balik Matang Secara Fisiknya Dan Juga Matang Secara Akal Dan Kedewasaannya Dan Proses itu Dilakukannya Bertahap Dan Proses Kebertahapan Itu Kita Punya Waktu 15 Tahun Dan 15 Tahun Kase Produksi Yang Paling Sibuk Saya Bilang Tadi Adalah Terjadi Selama 12 Tahun Dari 7 Sampai 12 Jadi Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Itu Fase Sibuk 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 Seperti apa Saya tadi Ceritakan Di Ghost Per Fase Hanya-hanyalah Gambaran Bapak Ibu Nanti Boleh Bikin Rencana Sendiri Itu adalah Gambaran Yang saya Bikin Yang Versi Saya Secara Sederhananya Dibagi Lagi Ada Di Kelas 1 2 3 4 Dan Karena Di Fase Ini Sebagian Besar Anaknya Sudah Balik Jadi Secara Fisik Dia Sudah Matang Sudah Hid Hormon Biasanya Bikin Tubuh Dia Tidak Nyaman Makanya Di Kelas 5 Dan 6 Banyaknya Keluhan Keluhan Dari Orang Tua Adalah Teh Opin Anakku Ampun Memasional Pisah Ampun Moodnya Dikasih Tau Sedikit Marah Jadi Udah Mulai Nggak Mau Dianggap Anak Kecil Tapi Kita Nilai Kayaknya Demasnya Juga Belum Kalau Perihal Tugas-tugas Di rumah Pengennya Dianggap Anak Kecil Tapi Perihal Privilege Pengennya Dianggap Jadi Anak Gede Karena Kau Anda Gede Mama Jangan Suruh-suruh Aku Terus Pengennya Dianggap Anak Gede Tapi Kalau Disuruh Kakak Ayo Atuh Bangun Kamarnya Diberesin Atuh Mama Oh Usia-usia Sulit Biasanya Di kelas 5 dan 6 Udah Mulai Usia Senang Sama Lewan Jenis Biasanya Sehingga Anak-anak Zaman Sekarang Sudah Punya Crush Namanya Sudah Punya Gebetan Jadi Dan Itu Kalau Nggak Dibimbing Bisa Ngikutin Yang Aneh Aneh Nanti Kita Cerita Di Kelas 3 dan 4 Isu Yang Paling Banyak Yang Saya Temui Adalah Tentang Beradaptasi Di Lingkungan Sosial Jadi Biasanya Udah Mulai Terasa Ternyata Orang Beda-beda Ternyata Nggak Semua Orang Suka Sama Aku Ternyata Aku Harus Hidup Berkelompok Ternyata Aku Akan Menjumpai Hal Yang Banyak Hal Nggak Enak Tapi Aku Harus Lakukan Itu Terjadi Di Kelas 3 dan 4 Beberapa Dari Mereka Yang Punya PR Pada Bab Belajar Biasanya PR Terjadi Di Kelas 3 dan 4 Makanya Saya Sering Menemukan Kasus-kasus Di ruang Konsul Kelas 3 dan 4 Usia Paling Rawan Males Sekolah Jadi Saya Kalau Ada Kasus Anaknya Nggak Mau Sekolah Kalau Kelas 3 Kelas 4 Itu Sering Banget Apalagi Kalau Dari Dulu Sekolah Orang Tuanya Sibuk Anaknya Sekolah Terus Jadi Udah Sangat Bosen Itu Ada Terjadi Di Kelas 3 Dan 4 Kalau Kelas 1 Dan 2 Biasanya Kemudahannya Sisi Anak-anak Masih Banyak Jadi Mereka Masih Suggesti Sama Kita Sehingga Kalau Dikasih Tahu Masih Rada Nurut Sebenarnya Kalau Di Kelas 1 2 Gitu Nanti Sharing Biasanya Masih Relatif Suggestible Karena Si Ini Relatif Ini Sama Kita Jadi Kalau Dikasih Tahu Sebenarnya Masih Mudah Sesi Terbaik Itu Insta Nilai Di Kelas 1 Dan 2 Sebenarnya Tapi Ini Jadi Fase Yang Tricky Juga Karena Anak-anak Di Kelas 1 Dan 2 Itu Mereka Masih Dalam Peralihan Yang Sisi Anak-anak Masih Banyak Sementara Disiplin Periode Disiplin Sudah Mulai Masuk Kepada Mereka Sampai Sini Kebayang Dulu Coba Beri Saya Jempol Sebelum Saya Lanjutkan Dulu Sudah Kebayang Karena Saya Tanda Jempol Supaya Saya Tahu Sudah Banyak Yang Belum Dikasih Jempol Bisa Lanjutin Terima Kasih Terima Terima Insya Allah Kalau Ngisi Di Hari Sab Itu Rawan Ditinggal Sama Audien Sebenarnya Apalagi Kalau Online Jadi Ditinggal Ketuk Sayur Nggak Kan Ya Nanti Nyuci Baju Nggak Ya Insya Allah Ya Lanjutkan Sedikit Lagi Sebelum Lagi Kita Diskuti Waktu Lagi Sebenarnya Dalam Islam Dan Psikologi Apa Yang Disebut Dengan Kurikulum Akil Balik Itu Sama Sekali Tidak Bertolak Belakang Dengan Kurikulum Indonesia Saya Berterima Kasih Sekali Sama Kurikulum Merdeka Itu Pasti Sudah Diset Sedemikian Rupa Karena Kalau Dilihat Saya Sampai Mempelajari Ini Karena Putra Saya Homeschooling Yang Pertama Jadi Kalau Anak Homeschooling Kurikulum Dibikin Sendiri Jadi Saya Sampai Pelajari Draft Draft Kurikulum Pelajar Profil Pelajar Pancasila Kurang Lebih Sebetulnya Bagus Sama Sebenarnya Jadi Ada Empat Failure Ada Keimanan Dan Ketakwaan Bernal Kritis Mandiri Kreatif Berkotong Royong Sebagai Representasi Sosial Dan Memiliki Wawasan Yang Ruas Jadi Sebenarnya Kalau Dibilang Apakah Ini Bertabrakan Enggak Sejalan Sebenarnya Hanya Dalam Operasionalnya Guru-guru Kita Barangkali Belum Semuanya Terbiasa Melakukan Ini Jadi Mungkin Terasanya Jadi Rumit Dalam Akibari Sederhananya 15 tahun Ini Kita Harus TOP Simpelnya 15 tahun Ini Bapak Ibu Ada Empat Area Yang Kita Harus Sama-sama Pegang Bismillah Saya titip Ini Di rumah Bukan Andalin Sekolah Satu Saya titip Anak-anak Kita Itu Diajarkan Untuk Mandiri Itu Nggak Bisa Hanya Andalkan Sekolah TOP Mandiri Bagaimana Bisa Mandi Sendiri Bukan Mandiri Itu Adalah Definisi Dari Kemampuan Anak Untuk Mengenal Pertama Mengenal Dulu Mengenal Dan Memahami Dirinya Dan Mampu Untuk Memenuhi Kebutuhan Dirinya Sendiri Tanpa Bergantung Pada Orang Lain Itu Mandiri Jadi Dia Kenal dulu Kebutuhannya Kemudian Dia Paham Setelah Dia Memahami Dia Bisa Memenuhinya Tanpa Bantuan Lain Contoh Misalnya Gini Waktu Jaman Anak Kita Masih Kecil Belum Usia SD Alamin Nggak Anak Kita Suka GJ Atau Suka Tantrum Misalnya Misalnya Mampu Mampu Bosen Mengalami Nggak Anak 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 Yang Begitu Bosen Bilang Mama Rewel Nggak Mama Nanti Mama Yang Bilang Apa Apa Mau Jalan Jalan Yuk Mau Naik Sepeda Yuk Mau Gambar Yuk Ngalamin Nggak Atau Masih Ngalamin Di usia Sekarang Begitu Misalnya Tuh Mama Mau Laper Kerenki Ngantuk Kerenki Bosen Kerenki Kan itu Tanda Orang tersebut Atau Anak tersebut Belum Tahu Dia Kenapa Maka Di usia SD Harapannya Sisi-sisi Itu Udah Banyak Yang Berkurang Bu Dia udah Tahu Aduh Kayaknya Ma Bu Ah Cope Banget Tadi Tadi Di sekolah Tem Secape Pisan Hari ini A A Mau Istirahat Dulu Bangunin A Pas As Kalau Anaknya Udah Bisa Kayak Gitu Bagus Itu Ciri Dia Udah Tahu Aku Badannya Capek Aku Kayaknya Butuh Istirahat Setelah Aku Istirahat Aku Mungkin Akan Merasa Lebih Baik Dan Kalau Aku Sedang Merasa Lebih Baik Maka Aku Siap Melakukan Wajibanku Yang Berikutnya Nah Itu Tandanya Dia Salah Satu Ciri Mandiri Jadi Kenal Dirinya Mampu Memahami Dirinya Dan Mampu Untuk Memenuhi Kebutuhan Dirinya Tanpa Bantuan Dari Orang Lain Termasuk Dati Misalnya Gini Mama Misalnya Mengambil Keputusan Mandiri Itu Juga Ada Di Mandiri Misalnya Kayak Mau Pilih Temannya Temannya Siapa Mau Pake Baju Bajunya Baju Yang Mana Besok Mau Belajar Besok Mau Ada Ujian Berarti Aku Harus Ngapain Kalau Dia Udah Tahu Dia Udah Mandiri Maka Urusan Urusan Yang Harusnya Terkait Dengan Dirinya Itu Nggak Harus Lagi Ngeribuhin Mamahnya Cira Anak-anak Ibu Udah Mandiri Adalah Ibunya Sudah Tidak Terlalu Spaneng Di Rumah Tidak Terlalu Banyak Kerutan Untuk Urusan Anak-anak Nggak Gini Lagi Kaka Kaka Belum Mandi 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 Masih Harus Dikejar Urusan Makan Urusan Ngabisin Sayur Masih Harus Dikejar Cirinya Kalau Ini Udah Udah Bisa Itu Insyaallah Tugas Kita Sudah Sedikit Berkurang Aman Mandiri Sip Sip Insyaallah Apa Belum Dua Bisa Bertanggung jawab Bertanggung jawab Yang saya maksud Disini Adalah Anak kita Itu Memiliki Kemampuan Untuk Bisa Memikul Beban Dan bertanggung jawab Terhadap Apa yang Jadi pilihannya Dan apa Yang jadi Tugasnya Contoh Sekolah Itu Tanggung jawab Siapa Pergi ke Sekolah Belajar Di sekolah Itu Tanggung jawab Siapa Anak Atau Kita Anak Atau Kita Bagi ke Sekolah Anak Betul Kalau itu adalah Tanggung jawab Anak Maka Indikator Dia Akhil Balik Pada Bab Ini Adalah Pada Hal-hal Yang itu Harus Jadi Tanggung jawab Meskipun Tidak Enak Maka Dia Akan Menyanggup Tanggung jawab Terdiri Dua Kata Satu Mau Dua Mampu Bertemunya Kata Mau Dan Mampu Itu Jadi Sebuah Tanggung jawab Jadi Mau Dan Mampu Untuk Bisa Berkomitmen Dan Memikul Tanggung jawab Terhadap Apa yang Menjadi Pilihannya Yang Menjadi Konsekuensinya Misalnya Gini Maka 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 Anak Kita Bertanggung jawab Itu Urusan Urusan Tentang Sekolah Itu Tidak Harus Diiming Sama Ibu Apalagi Tepat Depi Ada Seorang Yang Mau Sekolah Itu Sampai Gini Kakak 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 Zoom Ayo Setiap Kali Dia Sekolah Satu Kali Pelajaran 10.000 Nanti Ganti Pelajaran 5.000 10.000 Laku Kelibatan Maka Yang Sekolah Yang Repet Bukan Anaknya Ibu Ngalamin Pas Pandemi Keparen Kita Yang Sekolah Padahal Anaknya Yang Sekolah Kalau Anaknya Dia Mampu Dan Mau Mengambil Persekusi Meskipun Itu Tidak Enak Misal Kakak Kita Sudah Bersepakat Insyaallah Kakak Ini Sudah Datang Saatnya Mama Dan Papa Memerintahkan Atau Menyuruh Kepada Kakak Untuk Mengajarkan Kakak Sholat Itu Perintah Allah Kepada Mama Dan Papa Maka Ini harus Belajar Sholat Maka Bertanggung Jawab Adalah Ketika Anak Kita Mau Mengerahkan Dirinya Untuk Melakukan Itu Bukan Dengan Terpaksa Bukan Dengan Marah-marah Atau Apalagi Di Barter Kalau Sekarang Saya sering Lihat Ibu-ibu Kalau Mau Ngajarin Anaknya Ngaji Atau Sholat Kadang-kadang Jadi Harus Ada Barter Padahal Tidak Harus Begitu Karena Itu Tidak Tanggung jawab Jadi Ada Mau Dan Ada Mampu Bahwa Dia Akan Belajar Bahwa Hidup Itu Bukan Tentang Hal Yang Enak Enak Tapi Tentang Hal Yang Perlu Meskipun Tidak Enak Itu Tadi Tanggung jawab Sif Oke Tiga Sosial Dalam hal sosial ini Yang disebut dengan akil balik Anak-anak kita Memiliki Kemampuan Untuk Bisa Beradaptasi Membangun Relasi Dan Berkolaborasi Nanti Sampai di fase C Kolaborasi Tapi di fase A Kelas 1 dan 2 Bisa Beradaptasi Saja Bahwa Aku Orangnya Pendiam Ternyata Di kelas Itu ada orang-orang Yang Rame Luar biasa Ribut Luar biasa Maka Mungkinkah Aku Akan Menyendiri Atau aku Terus-menerus Merasa tidak nyaman Ketika aku berada Di antara teman-temanku Yang rame Saya punya banyak Kasus Di pendiam Merasa Tersiksa sekali Berada di dalam Kelas yang Teman-temannya rame Banget Sikit-sikit Ngomong Sikit-sikit Lari-lari Tapi Orang yang Ceria Ekspresif Dan aktif Itu mungkin Akan merasa Tersiksa juga Kalau duduk Semangku Dengan yang pendiam Dalam hal ini Di usia SD Mereka itu Belajar beradaptasi Bahwa si pendiam Itu akan tahu Bahwa di dalam Kehidupan ini Ada juga Si rame Si rame akan belajar Bahwa dalam Kehidupan ini Ada juga si pendiam Dan bagaimana Nanti mereka bisa Saling berrelasi Satu sama lain Itu adalah Kemampuan dari Adaptasi sosial Maka Secara sederhananya Dalam bab sosial Ada dua Satu Dia mampu Untuk Harmoni Dengan dirinya Sendiri Dan yang kedua Adalah Mampu hidup Berdampingan Dengan orang lain Dulu Waktu usia Sebelum SD Anak-anak kita Mungkin masih Ngalamin Punya Gejolak-gejolak Emosi Yang dia juga Nggak tahu Dia itu kenapa Ngalamin gitu Nggak bu Kayak Marah Tapi nggak tahu Marah sama siapa Kayak kesel Campur marah Campur kecewa Ada ya Mengalami proses Begitu dulu Waktu sebelum SD Sekarang juga ada Tapi di usia SD Kita sudah harus Mengajar dia Untuk bisa Mengenali perasaannya Dan mampu Berdamai dengan itu Misal satu contoh Suatu hari Pernah putri saya Saya sambil Ngurus Tiga adiknya Putri saya itu Sudah mandi Sudah siap Sudah pakai seragam Tapi sudah Subuh itu tidur lagi Saya nggak ngeh Karena uprok-uprok Di bawah Biasa ibu-ibu Sampai akhirnya Ternyata dia kemudian Kebangun Dengan kondisi Banyak yang belum disiapin Singkat cerita Terlambatlah Ke sekolahnya Putri saya menangis Waktu itu Putri saya Ada di kelas 2 SD Putri saya menangis Dia kesal Kenapa Dia ketiduran Dia marah Kenapa saya Tidak membangunkannya Kemudian Dia merasa takut Karena nanti Di sekolah Kalau aku berangkatnya Baru jam 7 Maka aku akan Setengah 7 Lebih 15 Seperti tidak salah Maka aku akan terlambat Maka di kepala dia Dia kebayang Kalau terlambat nanti Malu sama teman Dan sebagainya Dan sebagainya Dia juga punya Konsep ideal Punya Seperti ada satu target Bahwa aku itu Tidak ingin terlambat Aku ingin Tepat waktu Tapi jam Sudah menunjukkan Pukul 7 Kurang 15 Kemayang gak Dalam Si SD Dalam satu waktu Bisa jadi Anak-anak kita tuh Akan ada dalam Satu situasi Dimana Segala Perasaan Empresi campur Baur Campur aduk Dalam satu waktu Apa yang dia pengenin Yang dia pengenin adalah Aku Pengen Pergi ke sekolah Tepat waktu Mungkin gak Kondisinya Dengan jarak tempuh Ke sekolahnya Misalnya dia Masuknya jam 7 Dengan jarak tempuh Setelah 30 menit Mungkin gak Jawabannya gak mungkin Maka realitanya Dia tuh terlambat Tapi gimana dia bergen Dengan perasaan terlambatnya Gitu Nah Anak-anak Di usia SD Apalagi di fase A Dan fase B Kelas 1 Sampai kelas 4 Itu belum Bagus Bu Regulasi ininya Maka bisa jadi Yang muncul tuh Marahnya Nangisnya Marahnya Waktu itu kejadiannya Marah dan nangisnya aja Menghabiskan waktu 30 menit sendiri Gitu Yang saya bilang Kalau Tete Bisa lebih cepat Meregulasi Kemarahan Tete Mungkin kita Hanya terlambat 10 menit lah Tapi kalau Tete Plus marahnya 30 menit Habis itu Tete Juga gak tau Tete tuh mau apa Dan mau gimana Lalu marah-marahnya Saja 30 menit Maka bisa dipastikan Kita akan lebih Terlambat ke sekolah Nah Dalam proses ini Bapak Ibu Saya titip Anak-anak kita Di usia SD Belum beres Bisa menyelesaikan sendiri Kita gak bisa bilang Orang dewasa Udah sih Lebay banget Kayak gitu aja Nangisnya lebay Misalnya Atau kita bilang Udah sih Misalnya kita marah Gitu ya Kedian gak bisa Kayak gitu Dia perlu dibimbing Sama kita Dia perlu dikasih tau Wah kakak Udah paham Kita ini terlambat Mari kita singkapi Situasi ini Lalu kita Apa yang bisa kita lakukan Kan gitu ya Bisa gak sih Bisa gak sih Ibu-ibu terus menerus sabar Terakhir Terakhir adalah cerdas Cerdas itu bukan Pinter ranking Jago bahasa inggris Jago matematika Bukan Yang dimaksud dengan cerdas adalah Kita pandu anak-anak kita Supaya dia bisa Menggunakan kemampuannya Apa yang dia miliki Dan apa yang dia miliki itu Jadi bermanfaat Buat dia Itulah cerdas Makanya cerdas itu Sebenarnya bukan IQ Kalau cerdas adalah IQ Betapa banyak Para pelaku kejahatan Dengan IQ di atas 130 Kurang pinter apa Coba beberapa pelaku psikopat Ya Orang yang gak Segan tuh Bunuh orang Mencuri Mutilasi Itu kasus-kasus Sebagian besar dari mereka Ikenya tinggi Tapi berkepribadian psikopat Mungkin gak Mungkin Karena pinter itu Bukan tentang IQ Tapi pinter adalah Apa yang dia tahu Dia bisa beri makna itu Dan dia bisa gunakan Untuk menyelesaikan Masalah yang dia temui Gitu ya Dan lagi-lagi Apakah ini dilakukannya Dipersiapkannya Hanya di sekolah Tidak Ini juga jawabannya Ada di rumah Ya Dan Bapak Ibu Sudah setengah sebelas ya Ya nanti kita diskusi saja Nanti kita akan lihat Kenapa ini menjadi tema Yang amat sangat penting Karena dunia Anak-anak kita Udah gak sama Kayak kita Bu Kalau dulu kita Orang tua kita Kayak biasa-biasa aja gitu Kita pergi Ke sekolah Jalan kaki Naik beca Kerja kelompok Sekarang Enggak Bu Ada cerita Ya inilah ya Situasinya Yang terjadi Ya Dunia gak lagi sama Dan kiri Anak-anak Kata kasar Sekarang kalau Bapak Ibu Coba sekali-kali Lihat deh Reels yang ditonton Atau short Yang ditonton Sama anak-anak Itu Kalimat-kalimat kasar Berseliwaran Tonton Kalimat anjai Kalimat tolol Kalimat Apa Alat kelamin laki-laki Yang disampaikan Sebagai bahasa panggilan Coba deh Ibu Ibu sekali-kali Main ke Apa Ke Apa FJP-nya anak-anak ya Yang muncul di Berandanya tuh Coba dilihat gitu Itu Kata-kata tuh Banyak sekali Kemudian konten-konten Pornografi Sekarang tuh ada Di anak-anak kita Dan itu Misi ya Lagi main game Bahkan muncul Dalam konten-konten Yang sifatnya Seperti kartun Ini pengalaman Di ruang konsul Kata yang paling Sering dicari Adalah Dalam kartun tuh Adalah Anime kissing Jadi Kata kuncinya anime Tapi kissing Ibu-ibu coba googling deh Coba googling Coba search Dan apa yang terjadi Dan anak-anak Kita di UCSD Udah ngerti ini Ibu Dan kadang Kita gak Ah ya filmnya kartun Padahal yang dia tonton tuh Kartun-kartun yang seperti apa LGBTQ Sekarang masuk juga Ke anak-anak kita juga Tanpa permisi Fenomena self-harm Ini banyak sekali terjadi Banyak Influencer-influencer Yang Bersliweran di TikToknya Anak-anak Itu Mensugesti banyak hal Yang tidak selalu benar Banyak salahnya Ini saya cerita juga Kemarin di SMP Juara Saya Menangani kasus Belum lama Di salah satu SMP Yang anak-anaknya Berlama-lama yang melakukan Self-harm Jadi di Kayak bikin barcode Di sayap-sayap Yang Dia ngikutin Salah satu Influencer Di TikTok Yang Memperagakan Gimana sih caranya Dan itu disampaikan dengan Sangat suggestible Dan yang nontonnya jutaan Kalah jauh deh Kalau Bimbingan Atau misalnya Pengetahuan alam Kalah jauh Dan itu Mudah sekali diikuti Sama anak-anak Bahaya rokok Idola-idola dari K-pop Dan seterusnya Yang Saya tulis disini Anakku dan ini Yang tidak lagi sama Tidak mudah Jadi pemuda yang tangguh Jadi anak-anak kita Tidak gampang Beda sama zaman kita dulu Kalau kita dulu Jadi anak soleh deh Mungkin lebih gampang Tayangan kita Yang paling porno dulu Apa sih Bu Kalau kartun Candy-candy Kalau ada yang sejaman Dengan saya Mungkin ada Dowson Creek Merloss Place Beverly Hills Tapi itu pun ditonton Ditayangkan Di atas jam 9 malam Kadang jam 10 Dan TV kita Masih TV tabung Yang besar Di ruang tengah Yang tidak mungkin Kita curi-curi nonton Kecuali kalau Kita memastikan Orang tua kita tidur Kalau sekarang Bu Pak Masya Allah Lihat deh Anak-anak kita Itu Men monografi Itu berseliweran Dengan tanpa permisi Di anak-anak kita Jadi gak gampang Di kiri kanan Di sana Sini Berbagai arus informasi Menerpa mereka Begitu cepat Berbagai tayangan Yang tidak layak tonton Berbagai contoh Yang tak layak Jadi kewadan Itu ada di dalam Sekitar anak-anak kita Dan di usia SD ini Bapak Ibu Terakhir sebelum kita diskusi Kenapa saya sebut Fase paling sibuk Adalah fase untuk kita Menginstalasi nilai Mana hal yang baik Mana hal yang buruk Mana yang benar Mana yang salah Mana hal yang harus Kamu lakukan Untuk hidupmu Dan Menjadi fase yang paling sibuk Karena Hal yang sedang kita tanamkan Itu bukan sekedar Didengar Masuk ping kanan Luar kuping kiri Tapi harus diayakini Sama hatinya Supaya apa Supaya nanti Yang diingat itu Atau galaknya Bapak Bukan Tapi dia sadar Dan teraktifasi Kesadarannya Bahwa dia akan Melakukan itu Itu untuk Kehidupanku Bukan untuk Ayah dan ibuku Saya kira itu Mangga nanti Kita diskusi saja Apa namanya Supaya nanti Lebih leluasa Diskusinya Mangga Saya persilahkan Ke Moderator Terima kasih Bunda Sofi Masya Allah Materinya sangat Daging dan bawang Di awal-awal Sudah banyak yang nangis Saya tahan-tahan Ini air matanya Ayah Bunda Dimohon untuk Mengisi Link presensi Di room chat Jangan lupa Masih penasaran kah Dengan materinya Kalau masih penasaran Saya buka Untuk Tiga Orang Penanya Untuk sesi pertama Yang On Mic Mangga Rais hand dulu Yang mau Bertanya Langsung Tiga orang Penanya Adakah Ada yang Mau bertanya Langsung Boleh Saya dulu Mama Ya Oh boleh Mangga Silahkan Mungkin sambil Nunggu Bunda Yang lain Masih Mungkin ada yang Di room chat juga Barangkali ya Bunda ya Kalau saya ingin Apa ya Dari yang Pemaparan Bunda Sofi Tadi Merefleksi Ke diri sendiri Dulu Sebetulnya Bun Selama ini Mungkin memang Banyak hal Yang kita lakukan Tanpa sadar ya Terutama ketika Tadi Bunda Menyampaikan Tentang bagaimana Penularan itu Lebih mudah Terjadi di rumah Berarti kan Memang selama ini Yang dilakukan Oleh anak itu Cerminan dari apa Yang mereka lihat Dari kita Ayah ibunya Nah Kadang yang banyak Itu kan Tidak sadarnya Itu ya Bun Jadi Ekspektasi kita Pengen gini Udah pastilah Kita semua Jadi orang Tentu Pengennya Bahkan Pengennya Anak kita Lebih bagus Dari kita Tapi ternyata Tanpa sadar Kita memberikan Contohnya yang Salah Kalau itu kan Berarti mungkin Kedalam diri kita Nah Bagaimana Pertanyaan pertama Bagaimana kita Meluruskan itu Kepada anak Bahwa Ibu itu Bisa salah Bisa salah Dan Ketika kita Menyampaikan Kepada anak Teteh Kakak Adik Tidak boleh Seperti itu Nah Itu bagaimana caranya Karena Rasanya juga Sulit kita Untuk menurunkan Eko bahwa Ikan mama juga Begitu Itu ya Itu yang Pertama Kemudian yang kedua Sebetulnya Di masa akil Balik ini Itu kan Anak saya pertama Itu usia kelas 5 Anak saya yang pertama Sekarang usia kelas 5 Jadi ini Perdana Saya lagi Dan Dikdo Gimana Menghadapinya Dan anak saya Ada di samping Saya disini Mungkin lagi Dengar saya Juga Di masa akil Balik itu Ada kondisi Pasti akan ada Kondisi Oh itu normal Terjadi pada anak Yang sedang Mengalami fase ini Tapi juga mungkin Ada kondisi yang Menyimpang Gitu ya Saya tidak tahu nih Yang menyimpangnya itu Apakah Misalnya Apa ya Ketika dia punya Kesadaran bahwa Oh itu tidak boleh Yang mudah mungkin Apa ya Aduh saya sudah Membahasakannya Tapi mungkin yang mudah Pakai contoh Tontonan Gitu ya Yang mudah Pakai contohnya Tentang tontonan Misalnya ya Tentang tontonan ya Iya Kenapa sih Aku tidak boleh Nonton itu Nah Misalnya gitu ya Berarti kan dia Sudah mulai sadar Oh ada yang Boleh saya tonton Ada yang boleh Tidak boleh nih Tapi ketika Mulai pertanyaannya Kenapa sih Tidak boleh Gitu Atau ketika Misalnya Anak saya bercerita Ada sih Ini teman aku Bilang Katanya Kalau Saya pakai bahasa ini Karena anaknya Di sini Istilahnya Melakukan hubungan Suami istri itu Gini loh caranya Jadi dia mendengar cerita itu Dari temannya Gitu Di satu sisi kan Kita membatasi itu Ya Buen Membatasi anak Tidak melihat itu Tapi di sisi lain Ternyata mungkin Dia menerima Informasi Walaupun Saya belum Menanyakan langsung Sedetail apa Yang anak saya terima Itu gambarannya Kayak apa sih Nah Bagaimana kita Di satu sisi Harus menjaga Kita sudah Coba menjaga Tapi di sisi lain Bisa jadi Informasi itu Justru Dari luar Yang dia terima Dan bagaimana Kita mengarahkan Supaya itu Masih dalam kondisi Yang normal Gitu ya Apakah Iya nak Iya sebentar ya Apakah misalnya memang Yaudah Kalau misalnya pengen tahu Sini Umi kasih tahu Gitu ya Atau bahkan mungkin Aduh jangan dulu deh Jangan dulu Jangan dulu denger Yang kayak gitu-gitu Atau Karena mungkin akan membuat Reaksi yang Jadi malah bikin penasaran Gitu ya Bu Ya karena Dan di bulan lalu juga Psikologi yang mengisi Itu menyampaikan Jadi secara Secara Ada Ada hal yang harus Secara visual Disampaikan bahwa Kalau Ini tuh Bentuknya memang begini Nah kalau misalnya Anak itu Anak itu Ada bayi di dalam perut itu Bisa ada Karena begini-begini Dan itu tidak akan Membuat anak Katanya ya Tidak akan membuat Anak jadi penasaran Emang gimana caranya Tapi kok saya masih Takut gitu Bu Kalau misalnya Menjelaskan tuh Malah jadi Akan terbayang-bayang Dan malah jadi Termotivasi gitu Itu gimana Bu Bahasa saya Kebiungan Saya paham ya Bunda Somi Ya paham Insya Allah Ya itu dulu aja Baik Terima kasih Bu Nanti kita Insya Allah Mangga ya Bunda dan ayah Kita akan Berdiskusi lagi ya Karena memang Kalau kita bicara tentang Akil balik itu sebenarnya Luas Ada dua persiapan besar Kalau saya boleh petakan Persiapan yang pertama adalah Persiapan secara Keilmuan Persiapan secara Konsep Bahwa ketika kita Bicara tentang Akil balik Itu kita bicara Tentang Kita paham gak ya Untuk Akil balik ini Kita akan Mempersiapkan secara Konsep Tualnya tuh Apa saja sih sebenarnya Harus disiapin Yang tadi Pada empat poin Yang tadi saya sebutkan Nah Si empat poin tadi Sebetulnya itu tuh Dicicil Nyiapinnya Itu gak baru Pas balik Tapi Dicicilnya tuh Bahkan dari Tujuh tahun pertama Kayak Misalnya gini Untuk jadi anak Yang mandiri Itu awalnya Harus mendiri dulu Mendiri tuh Kenal diri Itu kapan dibangunnya Itu saat usia TK Nah Di usia SD Mendiri itu Baru belajar Mandiri Dan nanti baru Bisa meregulasi diri Jadi Jangan kaget Anak yang gak Kenal Dan gak punya Body awareness Itu tuh Sampai besar akan Terus bergantung aja Sama ibunya Dia akan terus bilang Kalau kata mama Kalau kata ibu Gitu Dan gak pernah Pede aja Untuk ambil keputusan sendiri Itu dibangunnya Dipersiapinnya kapan Pada saat usia TK Jadi Masya Allah Jadi ada persiapan secara konsep Yang itu Dapatin pas usia Nanti kapan-kapan Kalau ayah bunda Mau belajar lagi Lebih detail Enaknya dibagi per fase Seteh nanti Jadi nanti Persiapan buat Di fase A Apa yang harus diberesin Di fase B apa Di fase C apa Nah Persiapan kedua Adalah bersiap Kalau tadi kan Konteksnya bunda Anaknya sudah Kelas 5 ya Memang bersiap Tentang aspek-aspek Pubertas dan seksualitas Pendidikan seksualitas Yang menyertainya Ya Kemarin sudah dibahas ya Sama si kala yang Bahas Sebelumnya Sehingga Dalam konteks ini Kita punya dua Apa Dua pelajaran besar lah Gitu ya Nah Nyambung lagi dengan Pertanyaan yang tadi T.O.P Dalam prosesnya Itu kan ditularinya Dari rumah ya Ketika ditularinya Dari rumah Maka rolam adanya Itu kita ya Sementara kan Kita tuh gak selalu Solehah ya T.O.P Ayah juga Barangkali disini Ada bapak-bapak juga ya Gak selalu dalam kondisi Yang Kata-katanya Sakti Untuk mendidik anak Kan enggak Kadang ada kondisi Kita capek Ada kondisi Kita juga hilang Ada kondisi Dimana Aduh T.O.P Anakku T.O.P Udah makin gede Tapi aku nyati Asa belum siap T.O.P nih aku nyati Kayaknya masih disini aja deh T.O.P Maka ada cerita Mungkin kita pengen Ngajarin sabar Tapi kitanya gak sabar Ada cerita Dimana kita pengen Ngajarin anak-anak kita Untuk respect Sama orang lain Tapi kita juga gak respect Sama dia Jadi betul tadi Kata Bunda Aida dan Alif Ada kondisi Dimana Saat kita jadi Teladan di anak-anak Itu struggling banget Dan proses itu kan Dipersiapkannya Dari mereka Start sejak lahir di bumi Sampai selama hidup Sama kita Nah bagaimana kalimatnya Kalau saya Membahasakan Jadi sebetulnya Dari T.O.P Saya rasa Sudah enak Kalau saya Sepanjang anak itu Terbiasa Terbuka sama kita Salah satu Kaidah keterbukaan Antara anak dan orang tua Itu adalah Terbuka untuk Menerima masukan Dan saling Memertukan nasihat Jadi Kalau menurut saya Memang itu kadang Kelu silisan kita Yang ngomong Misalnya Maaf ya Kak Kemarin kayaknya Bunda berlebihan Merahin kakak Maaf ya Harusnya itu tadi Maaf ya Kak Kadang kalau bunda capek Bunda itu suka otomatis Yang dipanggil itu Anak pertama Bunda suka gitu gak Kalau lagi capek Denger kakak adik Berantem Siapa nama yang Paling sering dipanggil Dan disalahin Otomatisnya Anak pertama Maka anak pertama kita Mungkin pernah satu kali Putra saya itu bilang Aku capek Aku lagi Aku terus nih Yang disalahin Jadi kalau adiknya nangis Aku yang dipanggil Kalau ada adiknya yang teriak Atau adiknya apa Kakak yang dipanggil Kan itu kita fair ya Fair gak Teh Bahwa kita tuh salah Bahwa Ya kadang itu ya Makanya Di antara hal yang Perlu kita Insyafi gitu ya Adalah dosa kita Sama anak pertama kita Anak pertama kita tuh Anak yang Menjadi saksi Proses belajarnya orang tua Karena kita belum pernah Karena pasti kita jadi Lebih khawatir Kita jadi pasti lebih Apa ya Semua Kita tuh belum bisa Misahin Mana harapan kita Mana kebaikan anak Kita mungkin masih suka maksa Kita mungkin banyak nuntutnya Kita mungkin terlalu banyak Harapan yang ngebebanin dia Itu anak pertama tuh Karena kalau anak pertama tuh Biasanya ya Kalau saya waktu itu Pernah ada kegiatan Anak-anak pertama tuh Kalau ditanya Apa hal yang paling Kamu inginkan dalam hidup Jawaban anak pertama tuh Apa coba biasanya Apa hal yang paling Kamu takutkan dalam hidup Sebagian besar anak pertama tuh Jawabannya apa Takut mengecewakan ayah Buny Takut mengecewakan Jadi bukan Pengen apa Bukan Jadi dia tuh takut Karena apa Karena dia tahu Dia tuh jadi standar gitu Sebagai anak pertama Tapi kalau anak ketiga ditanya Kamu Apa hal yang Paling kamu inginkan dalam hidup Dia bisa bilang Aku ingin bikin mereka bangga Dan seterusnya Jadi Ya itulah maksud saya Kadang tuh Kadang tuh secara otomatis kan Kita gak selalu salihah ya T gitu Jangankan Teteh dan bunda-bunda Saya juga sama Dan dalam kondisi seperti itu Lapangkan hati kita Untuk minta maaf Supaya itu bagian dari respect sih Kalau saya sih Membahasakannya gitu Maaf ya mas Bunda kemarin tuh terlalu berlebihan Maaf ya mas Bunda tuh salah Misalnya Aku liat bunda Ngorahin adik Kayak gitu Ya itu salah Atau mungkin ada beberapa Di antara Bunda mungkin ada yang mungkin Pernah cubit Mungkin pernah pukul Mungkin pernah dorong Gitu yang Mungkin juga Ya bukan hal yang gak Bukan hal yang gak mungkin kan Ya bun Kita tuh ada istilah sekarang Ngasuk Teteopi Kadang-kadang Kalau saya punya banyak Klien saya di ruang konsul Ibu-ibu yang Sangat emosional Dengan anaknya Gitu ya Kalau di ruang konsul tuh Sampai suka ngacak-ngacak Rambutnya gitu Saking Teteopi Aku tuh gak mau marah Gitu Aku tuh gak mau mukul Tapi kok aku tuh kayak gini Terus ya Tete Gitu Sumpah demi Allah Teteopi Gitu Aku tuh dulu tuh gak kayak gini Gitu Suka sampai sumpah-sumpahan Gitu sama saya Saya bilang Bunda gak perlu sumpah Saya percaya kok Gitu Saya percaya kok Kalau bunda tuh Sejatinya tuh bunda yang Tidak pemarah Gitu Ya tapi kan dulu Sebelum nikah ya Tapi kan dulu Sebelum anaknya ada tiga ya Tapi kan dulu Sebelum anaknya tuh Tumbuh besar Artinya ya kita nih Hidup kan Anak-anaknya satu hidup Sehingga Proses untuk jadi Karena nya dalam proses Ngasuk Nyiapin akil balik Jujur li gitu ya Kalau kata anak zaman now Jujur li Dua hal paling berat tuh adalah Lisan dan teladan Itu beratnya luar biasa Tapi Sebenarnya Tulusnya hanya itu sih Teteh Lisan dan teladan Di depan anak-anak Itu doang sebenarnya Tapi itu tuh gak doang Gitu Karena Untuk bisa kayak gitu Itu susah gitu Ya jadi Dan ketika kita salah Gak apa-apa Minta maaf aja gitu Maaf ya mas Kadang saya sering bilang Saya kadang ya Saya sering sampaikan Mas Teteh gitu Mas sama Teteh Lihatkan ya gitu Betapa banyak Pekerjaan rumah Yang harus Bunda Selesaikan Betapa banyak misalnya Tugas Tugas yang harus Bunda penuhi gitu Dan kebayang Teteh Misalnya kayak Adik lagi rewel Misalnya gitu ya Kebayang gak mas Dalam satu hari tuh Kadang kepala Bunda tuh Bisa sangat penuh gitu Dan ketika sangat penuh Sangat mungkin Kita tuh melakukan hal Di luar kontrol kita Dan ketika itu terjadi Gitu Suatu saat Misalnya kita tuh Kelepasan untuk marah Atau berbuat hal yang gak baik Gitu Bagian yang itunya Jangan dicontoh ya Gitu Berapa Saya juga kadang Kalau bilang gitu tuh Bagian itunya Jangan dicontoh ya Gitu Itu bagian yang buruknya Jangan dicontoh Gitu Saya kadang kalau Sholat tuh ya Di Ramadan kemarin tuh Saya Alhamdulillah Ada kesempatan etikaf lagi ya Setelah sekian tahun Gitu Itu tuh Bagian yang paling bikin Saya nangis Gitu ya Ketika saya doa Sama Allah Ya Allah Semoga engkau tuh Berkenan gitu ya Bagian yang buruk-buruknya Tuh Tolong dihapuskan ya Ya Allah Bagian yang buruk-buruknya tuh Allah Engkau perkenankan Begitu Engkau Jangan Yang buruk-buruknya tuh Jangan diikuti gitu Sama anak-anak Tapi bagian yang Yang baik-baiknya gitu Meskipun mungkin Gak banyak yang baiknya gitu Tapi engkau berkenan gitu Dan rido Sehingga itu tuh Jadi bagian yang Membangun mereka gitu Jadi Ya terus aja Terus berdoa Lisan, peladan, dan tawakal Kepada Allah Nah Poin persiapan kedua Adalah tentang pubertas Saya sih Sudah simak materi yang kemarin Sebagian besar Sudah disampaikan Sebenarnya ya Mungkin nanti saya Nambahin sedikit Nah Secara sederhananya Anak-anak di usia Masuk teenager Usia belasan Itu memang dia Di materi pelajaran sekolah Juga sebenarnya sudah Diajarkan teh Ada bagian reproduksi Kalau mau pakai dari WHO Juga sama Jadi memang reproduksi itu Sudah diajarkan kepada Anak-anak Nah Dalam Reproduksi ini Gitu ya Anak-anak kita tuh Sudah mengetahui bahwa Laki-laki dan perempuan Itu nanti Allah itu memasangkan Laki-laki dengan perempuan Kita bisa tegaskan itu sebagai Dalam banyak konsep Bahwa Allah tuh menciptakan Laki-laki dan perempuan Menciptakan Adam dan Hawa Adam dan Inul gitu ya Adam dan Asep gitu ya Jadi tidak ada Tengah-tengah diantaranya Gitu ya Dan dengan izin Allah Mereka ini Nanti Allah tuh Memerintahkan kepada kita Kalau bahasa saya Dan itu paling enak Kalau anak udah nanya sih Gitu ya Suatu saat nanti Gitu Dan Laki-laki dan perempuan itu Lebih enak sih sebenarnya Kalau menjelaskan Kalau bunda dan ayah Punya Waktu Punya Dan harus punya Waktunya Ya Tuangkan waktu Sambil buka bukunya Sambil Apa namanya Sambil Apa namanya Ini ke share screen gak bunda Barangkali ke share screen Ada bunda kirani Barangkali Barangkali ter share screen Jadi Apa namanya Dalam konteks Ini Lebih enak tuh Bicara Titik yang pertama adalah Bicaranya Ketika anak bertanya Jadi paling enak tuh Menjelaskan ketika Anaknya tuh bertanya Jadi kalau anak tuh nanya tuh Titik terbaik buat kita jelasin Titik yang kedua Adalah Ketika anak tuh nanya Sesuaikan sama responnya Jadi gak harus Kita tuh nyeritain Dengan lengkap Gitu Jadi sesuaikan dengan Bahasa anak Ya jadi Disampaikan Misalnya kayak Misalnya tiba-tiba Saya bilang Bunda-bunda Aku tadi lihat ya Di Youtube Apa di National Geographic Gitu ya Telur itu Ikan itu Ternyata Beranaknya Ikan tuh Pasang-pasangan ya Terus ikan tuh Beranak ya Tapi Ikan itu Telurnya tuh Di luar Memang kalau manusia Caranya punya anak Begitu ya Maksudnya Kalau kita Dengar kalimat itu Buat kita yang Sudah ada vocabulary Orang dewasa Kita mungkin berpikir Kok Kalimatnya kok porno banget Gitu Atau pernah ada seorang Anaknya teman saya Apa Lihat kambing lagi kawin Gitu ya Terus Dia nyeletuk ke Ayahnya gitu Ayah-ayah Ayah sama bunda Kalau lagi kawin Kayak gitu Gitu ya Jadi ngeliat kambing kawin Gitu kan Itu kan mungkin kita udah panik Gitu ya Jelasinnya kayak gimana Gitu ya Tapi kalau kitanya tenang Ya Konsepnya tuh Kiss Kiss itu Keep it short and simple Jadi Keep it short and simple Jadi dijawabnya dengan simple Ayah sama bunda Emang kayak gitu ya Kalau kambing gitu ya Misalnya Maka kita jawab Maka kita jawab Enggak dong Ayah sama bunda Kan bukan kambing gitu ya Terus Ayah bunda gimana Itu Ayah dan bunda Melakukannya Sesuai dengan Apa yang nanti Dia syariatkan oleh Allah Dan Itu adalah Area aurat Yang tidak boleh Dilakukan di luar Misalnya Sudah boleh dilakukan Tempat terbuka Dilakukan dengan Kementerian Sesuai dengan Apa yang Allah Perintahkan Gitu ya Dan itu Nanti akan kamu lakukan Ketika kamu sudah menikah Gitu Jadi Keep it short aja Kita gak perlu Misalnya tadi jawabannya Ayah bunda kayak gitu ya Jawabannya enggak Gitu ya Gitu Kita jadi Over thinking Kita gak perlu kayak gitu Dan Yang paling baiknya lagi adalah Dibingkai dengan syariat Gitu Jadi dibingkai dengan syariat Tadi misalnya Gak kak Islam tuh keren banget kak Bahkan Kakak tau gak Gitu Allah itu Bahkan Kenapa sih Allah tuh Mau beritakan kepada kita Segala sesuatu itu Dengan doa Dengan bismillah Bahkan Pada aktivitas seksual Saja itu Gitu ya Itu tuh Allah tuh Memberikan tahapannya Memberikan doanya Dan seterusnya Nanti akan kakak ketahui Ketika kakak sudah dewasa Jadi Lakukannya seperti itu Taya Jadi Dan kalau kita ngerasa Nanti ngomongnya benar apa gak ya Ngomongnya salah apa gak ya Gitu Gak apa-apa Taya Susulkan isi yang belum Disampaikan Gitu ya Gak ada masalah Insya Allah Seperti itu Jadi gak perlu khawatir Prosesnya bisa dilakukan secara berkahap Mudah-mudahan jelas T Sambil Ambil slide-nya Oh ya ini dia Ini dia Saya tampilkan ya Ini patokannya Saya berbagi patokan Ini udah sih sebetulnya ya Di pertemuan bulan lalu Tapi saya sampilkan lagi Mau juga tentang pendidikan seksualitas Ini dia Hal yang perlu diperhatikan Ketika bicara dengan anak Satu Mulailah menjawab dengan Isu genting Atau Jadi Paling enak tuh sebenarnya Ketika nanya Gitu Ya Atau ketika kita lagi sama-sama Nonton berita Misalnya Ditemukan seorang remaja Gitu ya Hamil di luar nikah Gitu Misalnya kita Baca berita bareng-bareng Gitu ya Kita mau bahas Itu kan isunya Current issue Ada genting yang terjadi Saat itu Boleh kita Ketika anaknya Nanya sama kita Ya Tapi kapan sih Melewak Enak Gobrolin itu Kok kayaknya anakku belum Masih biasa-biasa aja Ya jangan juga Kalau misalnya Apalagi anaknya masih Kayaknya Masih polos-polos aja Dia juga kayaknya masih Belum ngerti Ya gak perlu diadain Untuk serius ngobrol tentang ini Tapi kalau ayah bunda Sudah punya anak Di atas usia 10 tahun Menurut saya Sudah harus Apa Mulai Percakapan-percakapan Seperti ini Kemudian bisa disampaikan Dengan kalimat Malaman mama-ayah Jadi kalimatnya itu Dulu ya Waktu papa Ketemu sama mama Dulu ya Waktu papa Seusia kamu Itu bisa dengan kalimat itu Kemudian Susul isi yang Kurang atau Belum disampaikan Jadi kalau misalnya Tadi aku tadi jelasin Kita gimana Jelasinnya benar Apa enggak ya Gitu Hal yang disampaikan oleh Ibu secara natural Dan tadi kiss ya Keep it short and simple Dan kira-kira Anak responnya Oh dia udah cukup Puas kok Dengan pertanyaan tersebut Gitu ya Itu cukupkan saja Tapi kalau ibu-ibu ngerasa Eh kayaknya Ada informasi yang lebih Enak sih Kayaknya buat disampaikan Gitu ya Kita bisa buka lagi Kakak-kakak ingat gak Waktu itu Kakak tanya sama mama ya Kenapa manusia Beda sama ikan Ketika cara dia Apa Berkembang biaknya Gitu Ternyata Mama baru nemu lagi nih Kak di buku Misalnya Yuk kita lihat Sama-sama Itu bisa seperti itu Ya Dan dalam pendidikan Dan itu lebih dari Seribu kata-kata Jadi Saya percaya Pengalaman saya Di ruang konsul 12 tahun ini Anak-anak yang Orang tuanya Itu Punya Kedekatan yang baik Anak dan orang tua Yang mereka berdua Punya relasi Dan kedekatan yang baik Yang anaknya Percaya sama Kedua orang tuanya Jarang kok terjadi Masalah Dan penyimpang Insyaallah Karena peladan itu Lebih dari seribu Kata-kata Contoh misalnya Kita mau ngajarin Jaga aurat Maka sepanjang ibunya Menjaga aurat Menjaga kehormatannya Maka pendidikan seksualitas Terbaik itu Adalah Sikap dan peladan ibunya Gitu Lebih dari seribu Kata-kata Yang dia pelajari Di sekolah Misalnya gitu ya Penjelasannya sangat Bermakna ya Bunda Ini di room chat Ada beberapa pertanyaan Tapi mohon maaf Karena waktunya Kita 10 menit lagi Saya hanya membacakan Tiga pertanyaan ya Bunda Untuk pertanyaan pertama Assalamualaikum Mbak Sofi Bagaimana cara kita Meyakinkan diri kita sendiri Bahwa sebetulnya Anak kita mampu Dalam melakukan sesuatu Contoh Pergi sekolah sendiri Tapi selaku orang tua Suka ada rasa Duh Bisa nggak ya Dia sampai di sekolah Apalagi anak saya laki-laki Dan yang saya rasakan Anak saya itu Agak kolokan Kalau di rumah Pertanyaan kedua Ini dari Ayah Raka 3C Bagaimana cara Mencikapi anak lelaki Mendekati akil balik Yang sudah terlanjur asik Dengan dunia digital Terutama game online Kemudian Apa yang saya lakukan Agar anak bisa mengerti Pentingnya sarana digital Yang ada Untuk kepentingan diri sendiri Sebagai Sambah Allah Pertanyaan terakhir Ini dari Ayah Kama 3C Untuk anak laki-laki Di masa sekarang Di umur berapa Biasanya mengalami Mimpi basah Dan kalimat apa Dan kalimat apa Akan mudah dipahami Oleh anak Ketika kita menjelaskan Mangga bunda Suara Ya Ya Mohon maaf Masih Pertanyaannya bagus-bagus Saya coba Bahas ya Pertama Tadi ada Beberapa Juga dari Dua pertanyaan tersebut Saya coba Rangkum secara Sederhananya Nyambung juga Sama pertanyaan bunda Yang lain Saya mohon izin Disambungkan pertanyaannya Karena sejalan juga Pada anak laki Pertama pertanyaannya adalah Pada usia berapa Untuk anak laki-laki Itu biasanya mengalami Mimpi basah Jadi Secara sederhananya Bapak-bapak Ya Bapak-ibu Khususnya bapak-bapak Punya anak laki-laki Periode balik Anak-anak itu Kalau yang anaknya Laki-laki Itu memang Beda sama perempuan Kalau perempuan itu kan Ditandai dengan Ciri primer Yaitu adalah head Kalau laki-laki itu Nggak kelihatan pak Jadi Laki-laki itu kan Ciri khasnya adalah Mimpi basah Nah Mimpi basah ini Sebetulnya Secara sederhananya Bapak-bapak Pasti sudah lebih pengalaman Karena mengalaminya Gitu ya Saya sih sangat menyarankan Tentang ngobrolin Mimpi basah Sama anak laki-laki Itu yang nyerita ini Bukan ibu Tapi bapak Ya Nah Usia berapa biasanya Sebagian besar Sih memang Menginjak usia belasan pak Jadi kalau Anaknya Ciri-cirinya Yang tadi ada Disampaikan juga ya Misal Anaknya Kemudian Dan dia Anaknya Bapak-bapak Sebenarnya sudah bisa ngecek nih Diri anak-anak Ya Karena kita sudah Papar belum ya Sama Pernografi Sama hal-hal yang cinta-cintaan Gitu ya Nah Sebenarnya nanti akan kelihatan Anak-anak itu Mengalami Hal yang pertama Kalau anak-anak Laki-laki Secara sederhananya Biasanya tuh dia Badannya udah lebih tinggi pak Itu Ciri fisik Biasanya secara fisik Tubuhnya lebih jangkung Jadi dia berkembang Lebih cepat Dibandingkan anak-anak yang lain Ada ciri-ciri Secara Tinggi Udah lebih tinggi Lebih jangkung Secara tubuh Lebih ngisi Ya Kemudian ada ciri-ciri Sek sekunder Yang berikutnya Adalah tumbuhnya Jakun disini Suara sudah mulai Lebih ngebas Gitu ya Dan Biasanya sih sebenarnya Kalau anak-anak Apalagi kalau dia terbiasa Sudah pernah nonton Sebelumnya Sudah ada Apa namanya Informasi tentang seksual Jadi sebenarnya Kalau saya boleh saran Bapak Ibu Sebaiknya tahu juga Apa yang suka ditonton Sama anak-anak Dan tetap bijaksana Menggunakan handphone Batasan tentang handphone Nah Kalau ciri-ciri sekundernya Sudah datang Tadi yang saya sebutkan Tadi Biasanya juga tunggu Bulu-bulu Maka biasanya Sampai Itu datang Biasanya Sudah Usia Yang laki-laki Meskipun Banyak juga Kasus Yang laki-laki ini Sudah balik Sebenarnya Tapi gak ngasih tahu Ayah ibunya Gitu Itu banyak Itu PR saya disitu Jadi orang Ayah Bapak ibunya Gak tahu Kalau anaknya sudah balik Sementara dia bertukar cerita Dan kasih tahu cerita Itunya adalah ke teman Gitu Nah itu banyak terjadi Nah Karena saya titip Khususnya buat para bapak Bapak yang punya anak laki-laki Menginjak usia Masuk 10 tahun Dan Ketika sudah ada muncul Ciri-ciri sekunder Saya titip Diaping Pak Kalimatnya apa T.O.P Biar yang tepat Kalau saya Bahasanya begini Kak Atau mas Atau bang Atau kak Kita ini Laki-laki Kita Ayah Sama Kakak Itu sama Kita ini laki-laki Laki-laki itu Sama Allah Ditipi Alat kelamin Yang Tidak sama dengan Perempuan Kalau perempuan Diberikan alat kelaminnya Laki-laki juga sama Alat kelamin yang dimaksud Adalah Yang kita pergunakan Itu disampaikan dengan Bahasa yang Ilmiah Ketika kita untuk Pipis dan sebagainya Nah Sebagai anak laki-laki Allah itu Menitipkan ciri dewasa kita Dengan Apa yang kita sebut dengan Allah itu Tadi ya kalau bahasanya adalah Nanti itu Ciri Akan ada masanya Tadi bahasa saya Akan ada masanya Allah itu Akan Apa namanya Memberi tanda Perbedaan Antara masa anak Dengan masa dewasa Yaitu adalah Dengan keluarnya Sebuah cairan Yang bernama dengan Sperma Sperma itu seperti apa Itu boleh dijelaskan Pak Saya punya Sahabat Dia ibu tunggal Suaminya sudah meninggal Anaknya tiga laki-laki Yang jelasin ya ibu Dia sampai bikin Pak contohnya Perang lebih seperti ini ya Kalau nanti Kamu bangun tidur Kamu menemukan Yang seperti ini Kalau bapak-bapak Mungkin bahasanya lebih enak Kalau sama bapak-bapak ya Maka Dan itu ada cirinya kan ya Dia bukan seperti pipis Biasa Ketika kamu sudah Seperti ini Maka kamu punya Kewajiban-kewajiban Secara syariat Tandanya kakak Sudah balik Dan ini sebagai Suatu pertanda Bahwa kepada kakak Sudah akan ada Kewajiban-kewajiban Yang menyertai Dari keluarnya Selsterma itu Atau kalau misalnya Kita rumit Misalnya Kalau itu terjadi Kakak bilang sama ayah Kakak bilang sama bunda Jadi bahasa sederhana itu Kalau itu terjadi Kakak gak perlu takut Kakak bilang sama bunda Nanti kita akan Ngobrol lagi tentang itu Kalau kita Akan seperti itu Jadi nanti Bilang sama ayah Bilang sama bunda Pada beberapa Pengalaman orang tua Yang sudah melewati ini Dan dipersiapkan Insya Allah Pada saat proses itu Terjadi itu Haru Haru dan Gak apa-apa kakak Baru kau loh Kakak itu sudah besar Tandanya Ayo kita belajarnya Baru-baru Maka dibimbinglah Anak kita Untuk bisa Membersihkan diri Untuk mandi Mandi besar Untuk Membersihkan diri itu Seperti apa Apa-apa Kewajiban yang menyertainya Dan seterusnya Jadi boleh disampaikan Dengan bahasa Seperti itu Pak Tadi ya pertanyaannya Ayah Rata Nah Kalau misalnya dia Ternyata Juga tadi ada pertanyaan juga T.O.P. ini gimana Yang ngasih taunya Kok kayaknya yang soal Cinta-cintaan Atau soal yang Apa Hubungan dengan lawan jenis Kok kayaknya Sudah diakses Dari makin kecil ya Gitu Ada yang udah usia Kelas 2 SD Ada yang mungkin Sudah nonton Atau seterusnya Kalau saya Bahasanya Dibahasakan oleh saya Adalah Salah satu bagian Yang menjadi Kewajiban kita Adalah Menjaga mata kita Dari hal-hal yang Diharamkan kita Untuk melihatnya Gitu ya Maka diajarkan tuh Pak Konsep tentang Godul basur Diajarkan tuh Konsep tentang Bagaimana kita Tidak boleh melihat Aulat orang lain Tapi Ma Aku gak sengaja lihat Orang lagi main game Tiba-tiba ada iklan Mau ngobrol dengan saya Klik disini Ternyata itu adalah Wanita-wanita seksi Atau bahkan Sekarang di konten game-nya Anak-anak juga kan Pakaiannya juga Terbuka ya Emang ada Mobile Legends Pake gamis Kan gak ada Maksudnya Semua tokoh-tokohnya Itu kan pake-pakaiannya Pake-pakaian terbuka Maka Ajarkan anak Untuk bisa Menyingkapi Situasi-situasi Yang tidak terduga Kalau saya sih Misalnya ini adalah Handphone Kalau misalnya Kakak lagi main Handphone Atau lihat Atau lagi nonton TV Kan di berita juga sama Di TV-TV juga banyak Lalu ada Konten-konten yang dewasa Ini handphonenya Maka kakak tutup Tutup seperti ini Tutup-tutup Dan hitung selama 30 detik Kalau dulu sih Saya ajarkan 15 detik Tapi iklan tuh Kadang masih nyambung lagi Jadi dihitung 1, 2, 3, 4 Sampai 15 Atau sampai 30 detik Maka kakakak buka lagi Maka itu sudah selesai Itu kepada anak saya yang kecil Diajarkannya ditutup Tapi kalau sudah besar Maka skip Karena ada kolom skip Karena anak-anak kita Nggak ngerti Itu tuh apa sih Itu tuh mengantarkan dia Pada situs-situs Yang lain-lain Kayak kalau Bapak Ibu Sekarang lihat tuh Di internet Kayak Oh nontonnya Elsa Oh nontonnya Spiderman 10 menit bersama Mungkin ceritanya Elsa Mungkin ceritanya Spiderman Tapi udah 30 menit Nanti judulnya jadi beda Pak Elsa bercinta dengan Spiderman Elsa hamil anak Spiderman Atau Berby Berby 10 menit 20 menit masih Berby 30 menit ada cerita Berby dan dirancang Sedang bersama Ken dirancang Kan Filter itu tuh Anak-anak kita belum Bisa melakukan itu Dengan baik Ya banyak ya Mungkin kemarin Sudah dibahas ya Ada parental control Ada juga mungkin Kita instalasi Family link Dan seterusnya Tapi secara sederhananya Memang anak kita Perlu diinstalasi Dan diberikan pemahaman Tentang hal yang boleh Dan yang tidak boleh Untuk dilihat Ya Itu Tadi ada lagi pertanyaan Saya sambil mengingat lagi Tadi Ada siapa yang Terjawab Sambil lihat lagi Mudah-mudahan terjawab ya Pertanyaannya ya Oh ya baik Ya baik Ya jadi Menyingkapi fenomena-fenomenanya Pada kondisi Yang misalnya tadi Gitu ya Memang kalau menurut Temat saya Proses untuk kita Bicara tentang Aktif Yang kesulitan itu saya sebut Sulit bagi anak-anak adalah Sekarang itu Tidak bisa kefilter Jadi kadang Anak-anak kita itu Tidak bisa bedakan Mana hal-hal yang Benar Di usianya Mana yang belum Cocok untuk disampaikan Di usianya Gitu ya Jadi memang Disampaikan harus Kesabaran Gitu ya Sampilkan bahwa Rasa-rasa Suka itu Apsi Ketika kita Kagum Dengan seseorang Sama seperti Kita suka Sama makanan Kita mungkin Lebih suka susu coklat Dibandingkan susu kruti Mungkin ada beberapa Teman di kelas Yang lebih kamu suka Karena dia mungkin Lebih pandai Mungkin dia Lebih enak diajak Ngobrol Gitu ya Tapi dari rasa suka Itu ada koridornya Kak Gitu Untuk kamu bisa Nanti dari rasa suka itu Mau kamu berkembang Mana tuh Ada batasannya Gitu Itu memang harus disampaikan Dengan bahasa yang Bertahap Kepada anak-anak kita Gitu ya Gitu Supaya Menyampaikannya Tidak takut Harus dilakukan Supaya gak bikin Takut Emang Bukan dengan Nada tinggi Bukan dengan Bahasa ancaman Tapi disampaikannya tuh Kita akan belajar Itu bareng-bareng Kak Jadi anak kita Perlu mengetahui Bahwa Apa yang kita larang Itu adalah sesuatu Yang bukan Karena kita Ingin Hidupnya jadi sulit Bukan gitu ya Dan dilakukannya tuh Kenapa Jadi tawanan itu Harus Tercapai Ketika Dicapai Dan sebelumnya Harus kenyang dulu Jadi raja Supaya apa bu Supaya anaknya Trust sama kita Supaya ada fondasinya Dulu sama kita Gitu Itu barangkali Yang mungkin Bukan bisa menjawab Atau ada lagi Yang belum terjawab Saya coba rangkumkan Dari beberapa Pertanyaan Ya Belum Ya sudah Mas banyak pertanyaan Tapi karena waktunya Terbatas Jadi mohon maaf Boleh Betul-betul Kalau misalnya nanti Ada yang mau Apa Masih belum selesai Pertanyaannya Bapak Ibu Boleh kirimkan Pertanyaannya Di nomor yang tadi Di share Ya Jadi nanti Saya coba jawab Pakai voice note Karena tadi juga ada Beberapa yang Direct message juga ke saya Mungkin Kurang nyaman Kalau dibaca Di audiens Misalnya Boleh direct message ke saya Pertanyaan yang belum Selesai Sehingga nanti Saya coba Bisa jawab Secara personal Barangkali begitu ya Bu Ayah Supaya Tidak penasaran Jangan sampai Mengganggu Ya Betul Terakhir Mohon maaf Ini terakhir Bapak Ibu Supaya Bariknya Tidak Tepetan Mungkin ada Beberapa Setiar yang bisa Kita lakukan Selain Empat hal Yang tadi Langkah pertama Jaga nutrisinya Anak-anak kita Jadi Jangan makan Terlalu kenyang Jangan makan Terlalu banyak Junk food Jangan makan Makanan-makanan Yang Kayak sekarang Contoh Misalnya Maaf ya Saya sebut Anak-anak kita Kan lebih suka ya Makanan-makanan Yang fast food Sementara Bagian-bagian Daging ayamnya Itu kan Disuntikkan juga Hormon-hormon Pertubuhan Yang membuat Ayam-ayam broiler Itu sangat cepat Mungkin Boleh Tapi jangan terlalu sering Perbanyak makan Sayur Buah Air putih Jadi Nutrisi-nutrisinya Harus dijaga Karena Overnutrisi Ternyata Menempati urutan pertama Baliknya Kecepatan Itu sama-sama Dijaga Yang kedua Teman-teman Dijaga Stimulasi Tia mata Dan telinga Jadi di rumah kita Kalau saya boleh saran Bapak ibu Tetap kontrol Tayangannya Anak-anak Coba cek juga Hati-hati juga Terlalu banyak Screen time Sekarang kan Double-double Di TV Di tontonan Di handphone Di tablet Dan seterusnya Itu menempati Urutan nomor dua Jadi Tolong tetap Dijaga Untuk bijak Bergadget Sehingga Tidak terlalu Banyak Stimulasi Pia mata Dan telinga Dari anak-anak Kita Supaya Kita bisa Menjaga Pandang matanya Dari hal-hal Yang murus Tiga Hati-hati juga Aktifitas yang terlalu Monoton Jadi terlalu Bertubi-tubi Dan monoton Formasi operasi Itu bertubi-tubi Misalnya kayak Habis pola les Habis les ini Habis ini Ini Tapi anak Kurang ruang Untuk dia bisa Punya aktivitas hobi Aktifitas bergerak Yang Bikin dia bisa Punya ide Punya kreasi Itu jangan hilang Karena kalau terlalu Banyak aktivitas yang monoton Nanti kreativitas Dan yang lain-lainnya Nggak muncul Dan itu bisa menekan Juga Akhirnya Hormon-hormon Untuk pubertas Jadi lebih cepat Datangnya Yang berikutnya Ternyata Harus direm juga Adalah dengan problem Jadi kalau mau Anak kita Nggak baliknya Cepat-cepat Jangan hindari Anak kita Dari masalah Jadi Hindari bantuan Jika tidak diperlukan Latih anak kita Untuk menyelesaikan masalah Sehingga Tubuhnya itu Tidak nganggur Tubuhnya tetap Aktif bergerak Tetap aktif berpikir Sehingga Itu tidak mempercepat Hormon-hormon Pertumbuhan Dan kalau Anak-anaknya Sudah bisa dilatih Saung Saya saran Dilatih untuk saung Itu juga Cara terbaik Yang diajarkan oleh Rasulullah Untuk menekan itu Supaya Lebih cepat matang Gitu ya Saya Para bapak Harus hadir Karena kalau ngasuh Hanya dari ibu Itu yang dominan Itu perasaan Pak Jadi Anak-anak kita Tetap harus dilatih Berpikir dengan Logis Dilatih dengan Problem solving Dan Kematangan akal itu Menempati urutan Nomor satu Adalah Tentang perannya Bapak Jadi saya harap Mungkin bapak-bapak Lebih banyak turun Kalau sama ibu-ibu Susah konsistennya Pak Pengalaman saya Begitu-begitu Bukan ibu-ibu Jadi Ini harus Dengan bapak-bapak Itu Barangkali Dan tadi Sama seperti yang tadi Jangan terlalu Dimanjakan Mulai dilatih Untuk Mengambil keputusan Jangan Jangan dihindari Masalah-masalah Yang harusnya Memang Dia hadapi Supaya Hormon Hormonnya Tidak Sanggur Jadi pastikan Anak-anak kita Terlap Baju itu Supaya Anak-anak kita Tunggu Jadi anak-anak Yang insya Allah Bukan hanya Balik secara Fisiknya nanti Tapi juga Matam Saya kira itu Mohon maaf Terlambat 19 menit Sekali lagi Kalau Ada yang Mau disampaikan Belum selesai Boleh dirampilkan Ke nomor saya Yang tadi Yang tadi Disampaikan Itu barangkali Puntan Bu Ayah Menggak Saya kembalikan Terima kasih Ayah Bunda Alhamdulillah Kita sudah Di penghujung acara Mohon maaf Sekali Kalau ada Banyak pertanyaan Yang tidak terjawab Bisa Langsung Tanya Ke Bunda Sofi Melalui Kontakt Persen Nanti Di Kelas Di Grup Kelas Masing-masing Akan Dishare Kontakt Persen Ibu Sofi Kalau Terlewati Ayah Bunda Sebelum Kita Tutup Kita Foto Dulu Sebentar Semuanya Bagus-bagus Saya mau Ikut Operator Sudah Siap Kameranya dibuka Kameranya dibuka Biar terlihat cantiknya Senyum tiga jarinya Ditahan Lima menit Siap Satu Dua Tiga Oke Halaman kedua Halaman kedua Sampai tujuh Halaman ya Pak Iya Satu Dua Tiga Iya Halaman ketiga Halaman ketiga Halaman ketiga ya Satu Dua Tiga Ya Halaman keempat Halaman keempat Satu Dua Tiga Halaman keempat Halaman kelima Satu Dua Tiga Halaman ke enam Satu Satu Dua Tiga Sudah Sudah Ya terima kasih Ayah Raka Terima kasih Bunda Sofi Untuk hari ini materinya Sangat berharga untuk kami Para Ibu dan Ayah Alhamdulillah Ayah Ibu Kita sudah di penghujung acara Terima kasih Terima kasih atas kehadiran Dan partisipasinya Mohon maaf Jika ada kesalahan Dan kekurangan Dari kami Selaku Panitia Untuk pengumuman Pendapat Yang mendapatkan Kenang-kenangan Dari Panitia Itu nanti diumumkan Di grup kelas Ya Ayah Bunda Ya mari kita tutup acara ini Dengan Membacalah Istiqah Tiga Kali Dan Doa Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sofi Terima kasih Bunda Bunda Sofi Haturnuhun Wabarakatuh Wabarakatuh Semuanya 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 Nanti kalau ada yang tidak terjawab Dikirim aja ya Teh Iya insya Allah Kami juga Safe chat Bunda Supaya nanti Barangkali Ada yang perlu Ditindaklanjuti oleh sekolah Misalnya ya Atau ada yang terlewat Jadi mungkin Mohon kesedihannya Meriply juga Barangkali Insya Allah Saya nanti kalau Ini diingatkan aja ya Teh Kemarin tuh dihubunginnya Lewat Umi Izul ya Lewat Teh Pupun ya Sebelumnya ya Pupun betul Iya Bunda kayaknya Sering dikerilingin Di juara ya Kalau gak dia Oke Ini saya tadi Beberapa tuh DM saya juga Mungkin nanti Bili Saya baru buka Baru buka semua Ada beberapa yang DM Jadi mungkin Tidak di Apa namanya Tidak disampaikan Di sini Mungkin nanti Minta yang bersangkut Menghubungi saya aja ya Teh Oh iya Boleh Boleh Atau mungkin Paling gini mungkin ya Nanti semua pertanyaan Yang belum Terjawab Atau barangkali ada Pertanyaan tambahan Dikirim aja lewat Komite Nanti kami kirimnya Satu file ke Bunda Boleh Boleh Nanti Bunda juga Insya Allah sih Kami jaga ya Kami jaga privasinya Supaya Bunda gak bingung Ini sebenarnya dari Pertanyaannya Siapa Ini saya coba panjat Ada beberapa yang DM Tapi pilih Saya terlewat Di Ini aja ya Teh Saya mohon bantuan Mungkin Itu mungkin Saya pamit Karena ada agenda lagi Di sekolah rimba Nanti Iya Terima kasih Kalau diundang lagi Jangan kapok ya Bunda Jangan lupa Yang sama Iya Makanya Tete Ya makanya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Nuhun Ayah Bunda Semuanya Panitia 3C Boleh stay Sebentar ya Sebentar aja Ambil Ini Baik Ayah Bunda yang lain Mangga Boleh Kalau sudah Akan left Nanti recordingnya Di upload Di Youtube sekolah ya Oleh operator sekolah Insyaallah Angga Kalau Bunda yang sudah Selesai Boleh left Duluan Ya 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 Terima kasih. 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 Amit ya Assalamualaikum Ketemu bulan depan Assalamualaikum